Pendekar wanita penyebar bunga jilid 5. Sesudah berdiam 8 tahun lamanya di gunung itu, walaupun tidak dapat mengingat semua nama, Sin Chu mengenal sebagian besar penduduk di situ. Demikianlah, begitu si penangkap ikan menyebut namanya. Sin Chu segera mengenalnya kembali. Tadi waktu aku mendaki gunung, bukankah kau juga berada di atas gunung? Tanya Sin Chu dengan rasa agak jengah. Tak mengherankan jika kau tidak mengenali, karena aku mengenakan pakaian lelaki. Benar besarnya limu. Orang lain semua pada bersembunyi. Aku tahu kau ingin menyeberang, maka aku sudah sengaja menunggu di sini. Kata si Elo Osam. Nona, kau naiklah. Sembari berkata begitu, ia menuntun si putih ke perahu dan sesudah Sin Chu loncat turun, ia segera menggayuti perahunya. Baik juga kalian dapat mengalahkan orang-orang jahat itu. Kata si penangkap ikan. Jika tidak, kami semua tentu tak berani muncul. Tio Tai Hiap benar-benar baik. Sebelum berangkat, ia sudah mengetahui akan datangnya manusia-manusia itu dan menasehatkan kami untuk menyingkir sementara waktu. Hektometer. Kemana ia pergi? Kapan pulangnya? Perahu itu laju cepat sekali. Mengingat pengalaman-pengalaman yang membahagiakan selama delapan tahun berdiam di Tongteng San Hung, hati si Nona jadi terharu dan dengan mata mendelong, ia mengawasi puncak-puncak gunung yang semakin lama menjadi semakin jauh. Ya, katanya sambil menghela nafas. Guruku telah pergi ke tempat jauh, jauh sekali. Tapi ia sangat menyintai tempat ini. Kurasa beberapa tahun kemudian, lama atau cepat, ia tentu akan kembali. Sembari bercakap-cakap, tidak lama kemudian, perahu itu sudah tiba di Busek. Sesudah mengaturkan terima kasih pada Sielo Osam, Sin Chu segera meneruskan perjalanannya dengan menunggang kuda. Pada hari kedua, sembari jalan, hati Sin Chu merasa heran karena di sepanjang jalan ia bertemu dengan orang-orang yang kelihatan menyurigakan. Di waktu maghrib, selagi ingin mempercepat lari kudanya supaya bisa buru-buru tiba di sebuah kota kecil, dua penunggang kuda tiba-tiba melewatinya, yang seorang berwawakan mukanya, yang lain seorang pengemis. Pengemis itu, yang pakaiannya penuh tambalan, menunggang seekor kuda besar yang garang, sedang pelanannya pun indah sekali. Begitu melewati si nona, ia menengok dan berkata sembari tertawa. Iesyo yang kong. Ieko niok, toa iong tau kami tak dapat melupakan kau. Bagus. Kau juga datang ke sini. Atas nama toa liong tau, aku menanyakan keselamatanmu. Sembari berkata begitu, ia mengangkat tongkatnya dan memberi hormat dengan keruk yang lucu sekali. Si nona lantas saja mengenali, bahwa pengemis itu adalah Pitian Kiong. Dengan rasa malu dan gusar, ia menimpukan sekuntum bunga emas raya membentak. Siapa kesudian menerima hormat segala pengemis jorok. Senjata rahasia itu menyambar jitu sekali dan tah kau wang, tongkat pemukul anjing, si pengemis terlepas dari tangannya. Tubuh Pitian Kiong melesat dari atas pelana dan dengan suatu gerakan indah, menangkap tongkatnya yang sedang melayang jatuh. Akan kemudian, dengan sekali jungkir balik, ia sudah duduk lagi di atas pelana. Umumnya, jika kita berlaku hormat, semua orang akan merasa senang. Katanya Sembari nyengir. Tapi kau sebaliknya. Biarpun kau jempol, tak pantas kau menghajar seorang yang berlaku begitu hormat terhadapmu. Hektometer. Nona mantu itu benar-benar sukar diurus. Sembari mengejek, buru-buru ia mengeperak kudanya yang lantas saja lari kabur. Bukan main gusarnya sincu. Jika menuruti adatnya, ia tentu sudah menyusul dan memberi persensi mulut cil dengan dua bunga emas. Akan tetapi, karena sungkan diketahui orang, bahwa ia sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria dan juga karena merasa malu, jika dipanggil Nona mantu, maka sebaliknya dari mengubar, ia menahan-nahan les kudanya supaya jangan berdekatan dengan pengemis itu. Sesudah melarikan kudanya beberapa lama, kota kecil itu sudah terlihat di depan mata. Sekonyong-konyong di belakang sincu kembali terdengar kelenengan kuda dan bagaikan kilat seekor kuda lewat di sampingnya. Si penunggang kuda agaknya sedang kesusu dan tak hentinya menyambuk tunggangannya itu. Entah disengaja atau tidak, selagi lewat, cambuknya sudah menghantam kuda si Nona. Chiaoya Sayacu adalah seekor kuda mustika yang belum pernah dicambuk oleh majikannya. Demikianlah, begitu kecambuk, adatnya keluar. Sembari berbenger, ia menendang dengan kaki depannya. Si penunggang kuda, seorang Huoshio, paderi, yang berbadan gemuk, memutarkan badan dan menahan kaki kuda itu dengan sebelah tangannya, sehingga Chiaoya Sayacu mundur terhuyung beberapa tindak. Ie sincu terkesiap. Harus diketahui bahwa tendangan si putih mempunyai tenaga 5 atau 600 kati dan dari sini dapat dibayangkan, betapa besar tenaga si paderi gemuk. Sincu tak sempat berpikir banyak-banyak. Sekali mengayun tangan, sekuntum bunga emas lantas menyambar. Sesaat itu, si Huoshio sudah berada dalam jarak belasan tombak. Begitu mendengar suara menyambarnya senjata rahasia, ia menyabet dengan pecutnya yang jitu mengenai bunga emas itu. Oleh karena terburu-buru, aku sudah kesalahan menyabet kuda mesti kamu. Katanya Sembari memberi hormat. Kuharap si Huoshio dimemaafkan. Ie sincu yang sudah bersiap untuk bertempur, menjadi sabar lagi sesudah mendengar permintaan maaf itu. Di samping itu, ia pun ingat, bahwa ia sendiri mempunyai tugas yang sangat penting. Maka, urusan itu lantas saja menjadi beres sampai di situ. Ketika sincu tiba di dalam kota, siang sudah berganti malam. Selagi mau masuk di sebuah rumah penginapan, mendadak ia melihat kuda pitian kiong tertambat di depan gedung. Melihat begitu, lantas saja ia berubah pikiran dan mengambil putusan untuk meneruskan perjalanan. Tapi di lain saat, ia jadi terpaku dan matanya mengawasi serupa benda yang menarik seluruh perhatiannya. Rumah penginapan itu adalah sebuah gedung dua tingkat yang sangat indah dan berbentuk delapan pasagi. Kamar-kamar tamu terletak di atas loteng, sedang di bawah loteng terdapat ruangan besar yang diperaboti indah dan digunakan sebagai restoran. Bahwa dalam sebuah kota kecil terdapat rumah makan yang begitu indah, sudah merupakan suatu keheranan. Tapi apa yang mengagetkan Sin Chu adalah dua gambar yang ditempelkan di tembok, di kiri kanan pintu tengah, sebuah gambar merupakan matahari merah yang bundar, gambar yang lain berupa bulan sabit. Sekali melihat, ia mengetahui bahwa kedua gambar itu belum lama dilukisnya. Terang-terangan, itu adalah Jit Goat Siang Kie, sepasang bendera matahari bulan, Chiu San Bin. Sesudah bersangsi sebentar, Sin Chu turun dari kodanya yang lalu ditambat pada sebuah tihang. Begitu masuk di ruangan restoran, ia melihat belasan orang yang duduk pada lima-enam meja. Menurut kebiasaan, jika begitu banyak orang makan minum dalam suatu restoran, ributnya tak kepalang. Sungguh heran, ruangan itu sunyi senyap dan semua orang memperlihatkan para sungguh-sungguh, seolah-olah mereka berada di suatu tempat keramat. Pitian Kiong dan kawannya yang berowokan, duduk pada sebuah meja di dekat jendela sebelah barat. Melihat Sin Chu, ia senyum, sehingga hati si Nona jadi berdebar-debar, tapi syukur ia tidak mengeluarkan kata yang gila-gila. Si Huo Siu gemuk duduk sendirian pada sebuah meja dan untuk beberapa saat, matanya mengawasi Sin Chu. Dengan rasa tertindih, Sin Chu mengambil tempat duduk, yang berdekatan dengan jendela. Ketika pelayan restoran mengampiri, dengan sikap acuh-ta'acuh, ia mengeluarkan Jit Goat Siang Kie dari sakunya. Pelayan itu manggut-manggutkan kepalanya dan berkata dengan suara perlahan. Chuan ingin makan apa? Si Nona lantas saja minta setengah kati daging kerbau asin dan satu kati arak putih. Pelayan itu mengawasi dan paras mukanya mengunjuk perasaan sangsi. Sesaat itu, Sin Chu menyapu beberapa meja dengan matanya. Tiba-tiba saja ia menjadi heran karena di atas setiap meja terdapat semangkok sayur ikan masak kua yang asapnya masih mengebul-ngebul. Kenapa mereka dengan serentak memesan makanan yang sama? Mendadak si Huo Siu gemuk yang sedang minum arak sendirian, berteriak. Hei! Mana makanan yang kupesan? Tanda petik. Tai Su pesan apa? Tanya pelayan restoran. Begitu datang, aku lantas memesan. Jawabnya dengan suara mendengkol. Aku minta angsio kaki babi. Bagaimana sih? Baru dipesan, sudah lantas lepa. Maaflah. Kata si pelayan sembelari tertawa. Kawanku yang barusan melayani Tai Su, sedang ke dapur. Biarlah ku tengok. Para tamu mengawasi Huo Siu itu, tapi mereka tidak berkata suatu apa. Beberapa saat kemudian, salah orang bangun dan terus naik ke loteng, entah ingin menengok kawan, entah dia sendiri menginap di kamar atas. Lewat lagi beberapa detik, seorang lain menyusul ke atas. Tanpa sebab, si Huo Siu gemuk mendadak tertawa dingin. Setelah itu, seorang pelayan keluar dengan semangko ikan masak kua yang masih mengebul dan membawa masakan itu ke meja Pitian Kiong. Tiba-tiba si paderi berbangkit dan berteriak. Hei! Aku memesan lebih dulu, kenapa dia yang lebih dulu dilayani? Jangan gusar, Tai Su. Kata si pelayan sembelari tertawa. Pesanan Tai Su akan segera datang. Paderi itu segera meninggalkan mejanya dan berjalan dengan tindakan lebar. Sin Chu mula-mula menduga bahwa ia ingin memprotes kepada pengurus restoran, tapi tak dinyana. Begitu berdekatan, ia menyikut si pelayan yang kontan jatuh ke jengkang dan semangkok santapan itu berhamburan di lantai. Pitian Kiong dan kawannya yang berbadan kasar, loncat menyingkir, tapi tak urung kecipratan kua juga. Kalde gundul. Bentak kawan Pitian Kiong. Benar-benar kau mau cari-cari? Sembari mencaci, tinjunya menyambar. Tanganku sedang gatal. Jawab si paderi. Tak menghajar kau, mau menghajar siapa lagi? Dengan tangan kiri, ia menangkap tinju yang menyambar itu, sedang tangan kanannya, dengan gerakan tuihung bonggoat, menolak jendela memandang rembulan, menyanggapi sikut lawannya yang lantas didorong dengan keras. Saat itu juga, badan orang yang besar itu terbang. Ke arah meja pengurus restoran. Pengurus restoran itu adalah seorang tua yang berkumis putih. Selagi tubuh orang itu melayang ke arahnya, ia mengangkat sui foa, alat menghitung Tiong Hoa, dan mendorong. Celaka. Kalian merusakkan perabotan di sini. Ia berseru. Kelihatannya, orang tua itu mendorong tanpa bertenaga, tapi. Begitu didorong, tubuh kawan Pitian Kiong terpental kembali. Ie sincu terkesiap. Itulah suatu ilmu menyerang dengan meminjam tenaga musuh, yaitu ilmu dari tingkatan atas. Lelaki itu juga ternyata bukan sembelarang orang. Dengan meminjam tenaga mendorong dari si pengurus restoran, ia jungkir balik di tengah udara, akan kemudian menendang sebuah meja yang lantas saja terbelah menjadi empat potong, satu di antara menyambari e sincu yang segera menyampoknya. Tiga potongan lain yang melesat ke arah beberapa orang, juga sudah terpukul jatuh. Dengan demikian, dapatlah diketahui, bahwa semua orang yang berada di situ, berikut pengurus restoran itu juga, mempunyai ilmu silat yang tidak cetek. Sementara itu, si Hoa Oshio sudah menyerang pula secara bertubi-tubi dan orang itu segera jadi keteter. Siapa-siapa yang tak tahu malu, boleh maju ke sini. Tantang si gemuk. Para tamu jadi mendongkol, tapi oleh karena mereka itu adalah orang-orangka yang berkedudukan tinggi, walaupun mendeluh, tiada satu yang turun tangan. Beberapa saat kemudian, Pitian Kiong bangun dan berkata sembari tertawa. Aku si pengemis adalah seorang yang paling tidak memperdulikan soal memuka. Berbareng dengan ucapan itu, ia menotok pinggang si paderi dengan tongkatnya. Biarpun berbadan gemuk, paderi itu gesit sekali. Sembari memutarkan tubuh, ia menyempok totokan itu dengan tangan kanan, sedang tangan kirinya menepuk dada si pengemis. Pitian Kiong mengetahui, bahwa pukulan itu adalah pukulan tiat pipe, pipe, semacam alat musik Tionghoa, besi, dari Siau Limpei, yang disertai dengan tenaga dalam, sehingga, jika kena, tulang dadanya pasti akan menjadi patah. Tanpa berayal pula, sesudah memunahkan pukulan itu, Pitian Kiong segera menyerang dengan ilmu tongkat keluarga Pit. Dibantu dengan silat Ngo Hengkun dari kawannya, ia menyerang bagaikan hujan dan angin, sehingga pertempuran menjadi hebat luar biasa. Si pengurus restoran tak hentinya teriak, tapi ketiga orang itu yang sedang berapi-api, tentu saja tidak menggubris. Sementara itu, dari luar kembali masuk dua tamu laki-laki, seorang tua dan seorang muda. Yang tua berbadan seperti seorang dusun dengan tangan menyekal Hun Chue, pitpa panjang, sedang muda, yang berusia 30 tahun lebih, berbadan kait, pendek, gelmuk, seperti juga buah labu. Begitu mereka masuk, semua meter lantas ditujukan ke arah mereka. Si orang tua melirik ke sekitarnya, lalu ia menyedot Hun Chue-nya, habis mana, seraya menuding dengan pipa panjangnya itu, ia menegur pengurus restoran. Keadaan kacau begini, Chuan pengurus, mengapa kau diamkan saja? Demikian tanyanya. Pengurus itu memberi hormat. Menyesal, Kue-Elo-Tia-Cu dan Beng-To-A-Tia. Menyahut dia. Kami yang membuka rumah makan tidak berani mendapat salah dari tetamu-tetamu kami. Hatinya Sin Chu tergerak mendengar disebutnya Si dari kedua orang itu. Ia pernah dengar dari gurunya bahwa di antara orang-orang kosen di lima provinsi utara ada Kue-E Seng Tai, begal tunggal dari provinsi Soatang, yang romanya mirip orang dusun, yang senjatanya ada sebatang Hun Chue, yang sebenarnya diperantikan menotok jalan darah, sedang muridnya, Beng-Tia yang seng namanya, bertubuh keit, pendek, gemuk bagaikan labu, dia pandai ilmu silat bergulingan teotongkun. Rupanya mereka inilah dua orang itu. Mendengar jawaban itu, si orang tua mengkerutkan kening. Tetamu yang pantas dihormati mesti dihormati, tetapi yang suka menerbitkan onar mesti diurus. Katanya, nah, kau uruslah mereka, untuk segala akibatnya aku si orang tua yang akan bertanggung jawab. Pengurus itu bersangsi sejenak, lantas ia maju ke kalangan. Chuan-Tuan. Ia berkata, Dengan memandang kepada Kue-Elo-Tiacu, aku minta sukalah kamu menghentikan pertempuran, aku yang rendah suka mengaturkan maaf kepada kamu. Apa sih Kue-Elo-Tiacu? Berkata si padri. Jikalau kau hendak mengaturkan maaf, nah kau berlututlah tiga kali dan mengangguk-angguk hingga kepalamu berbunyi nyaring serta kau memanggil lengkong kepadaku. Ia berkata demikian akan tetapi kedua tangannya tidak berhenti bekerja, hingga beruntun dua kali terdengar suara nyaring. Dengan tangan kini ia hajar si orang bertubuh kasar hingga dia terjungkal dan dengan tangan kanannya menyempok terbang tongkatnya Pitian, Goan, Kiong. Ie Sin Chu menyaksikan itu, ia terkejut. Terang orang telah menggunai jurus-jurus Liong Kun. Dan Pak Kun. Atau kepalan-kepalan naga. Dan Macan Tutul. Dari ilmu silat lohon kun. Yang Hekpek Moko telah ajarkan kepada si Yau Ho Wacu. Mestinya si padri hendak mencari onar, di saat ada orang yang mencampur tangan, baru dia keluarkan kepandayanya itu. Kue E Seng Tai mengurut kumisnya dan si pengurus restoran batuk-batuk. Tanda petik. Toa Suhau, kau mengacau, aku yang rendah terpaksa meminta kau pergi keluar. Berkata pengurus restoran ini seraya kedua tangannya diulur kepada pundaknya padri gemuk itu. Ia tua dan kurus tetapi kedua tangannya itu memainkan ilmu silateng Jiao Kong si Kuku Garuda. Si padri mendak, untuk membebaskan diri, tapi tidak urung ia merasakan pundaknya sakit dan pedas. Maka itu, ia menjadi terkejut, sedang si pengurus restoran heran yang cengkeramannya itu lolos. Wangku bukan uang bawa mis, kau membuka rumah makan, mengapa kau larang aku dahar? Si Hoa Seng Tai tanya. Hektometer, kau hendak usir aku, maka biarlah aku rabuh dulu rumah makanmu ini. Kata-kata ini ditutup dengan serangan kepada si pengurus restoran, malah dia menyerang terus saling susul, dengan tiga jurus lainnya dari Lohon Kun yaitu Hoa Kun, Choa Kun dan Hoa Kun, iyalah kepalan-kepalan naga, ular dan burung Hoa Kun. Maka walaupun dia mengarti yang jauh Kong, cuan rumah itu lantas saja keteter. Pit Goan Kiong pungut tongkatnya, hendak ia turun tangan, akan tetapi kapan ia lihat kawannya masih rebah saja, ia lantas menghampirkan. Ia ingin menolongi andai kata kawan itu terluka. Si labu iyalah Beng Tiang Seng, menjadi habis sabar. Dia lompat kepada si padiri, untuk menerjang, atas mana, padiri itu gerak di sebelah tangannya. Sincu lihat tangan itu tidak mengenai sasarannya tetapi heran, Tiang Seng lantas saja rubuh terguling seperti cupu-cupu menggelinding. Dia kesohor kenapa dia begini tidak punya guna? Tanya nona itu dalam hatinya. Mustahil dia roboh hanya terkena anginnya kepalan segera. Ternyata, Tiang Seng hanya bersilap dengan Lailo Takun. Atau keledai malas bergulingan. Dan setelah berguling menghampirkan si padiri, ia sambar kaki orang. Padiri itu sudah lantas menarik kakinya itu. Atas itu, ia disusul dengan samberan lain, yang menjejak dengkulnya. Ia lantas saja menjadi repot. Tiang Seng bukan roboh sewajarnya, dia hanya sembari menjatuhkan diri untuk bersilap dengan kepandainya, teotongkun. Sangat lincah tubuhnya itu, yang bergulingan tak hentinya, malah ada kalanya, tubuhnya dibantu sama tangannya, sama pundaknya juga. Sampai di situ, Ia Sincu tertawa seorang diri. Lucu kera bersilatnya si orang shibeng itu, sedang si padiri, yang tadi kosan sekali, sekarang terpaksa men mundur. Tiba-tiba ada seorang yang berkata-kata seorang diri, kata-katanya itu berupa seruan. Putar kaki, tendang punggungnya. Ambil kedudukan kam, injak belakang tangannya. Ambil jalan li, sontek hidungnya. Kwee Seng Tai heran hingga segera ia berpaling. Ia dapatkan orang bertubuh kecil tetapi lincah agaknya. Ia mengarti bahwa orang tengah mengajari si padiri untuk bersilap dengan wanyo lian hoan tuiye. Atau tendangan berantai burung wanyo. Untuk memecahkan teotongkun dari silabu itu. Ia menjadi mendongkol. Si padiri memang ada terlebih kosan daripada beng tiang seng. Begitu ia diberi petunjuk, ia lantas melakukan serangan membalas. Di atas ia mainkan lohan ngoheng kun, di bawah dengan wanyo lian hoan tuiye itu. Tiang seng menjadi repot berkelit, akan satu kali ia kena di depak hingga jungkir balik. Bukan main mendongkolnya Kwee Seng Kai, hingga ia urut-urut kumisnya dengan sengit. Mengingat derajatnya, tapinya tidak dapat ia lantas turun tangan. Pit Goan Kiong sementara itu telah dekatisi orang bertubuh kecil lincah itu. Ia sudah tolong mengasih bangun kawannya, yang tidak terluka, maka itu ia sempat menghampirkan orang. Ia kata, Kalau Tuan gatel tangan, aku si pengemis suka sekali menemani kau main-main. Orang kecil lincah itu menyahuti. Satu budeman menggunai mulutnya, tidak tangannya. Ya, nyamping ke kedudukan San, kasih dia satu tendangan pula, aku tanggung dia bakal tak berkutik lagi. Perkataan yang belakangan ini ditujukan kepada si Padiri, yang turut petunjuk, terus dia ambil tempatnya dan menendang, maka kali ini, setelah tertendang terjungkir, hingga ia membentur dua buah meja, Beng Tiang Seng benar-benar tak dapat berkutik lagi. Pit Goan Kiong menjadi mendeluh. Ia tukang mempermainkan orang, sekarang ialah yang kena dipermainkan. Ia mau lantas turun tangan, atau tiba-tiba ia merandak. Ia dengar tindakan kaki nyata di tangga, turun dari undakan atas. Ruang pulantas menjadi sunyi. Apabila ia telah menoleh, ia pulantas turut berdiam seraya menghunjukki sikap menghormat. Ia sin cuheran sekali, ia pun berpaling ke tangga Lauteng. Ia melihat sepasang pria dan wanita umur pertengahan tengah menindak turun. Pakaian mereka itu indah dan roman mereka gagah. Pantas ruangan lantas menjadi sunyi. Siapakah mereka ini, yang besar pengaruhnya? Sin cuh tanya dirinya sendiri. Maka ia lantas mengawasi dengan tajam. Baru sekarang ia mengenalinya. Mereka lah yang tanhang suruh ia mencarinya, yang romannya tertera di dalam gambar lukisan. Ialah suami istri Kim Toh O Siao Cheo Chu Chu San Bin serta Chiyo Chui Hong. Pengurus restoran hendak keluar dari gelanggang, tetapi si padri menghalangi. Pengurus tua bangka, tidak dapat kau berlalu. Kata dia, yang terus saja menyerang, dengan tangan kiri yang disusul tangan kanan. Maka pengurus restoran itu lantas saja terguling pula. Tapi kali ini ia roboh karena Alpa, ia hendak menghampirkan San Bin, ia tidak sangka bakal diserang. Kejadian itu, yang dianggap curang, membuat banyak orang menjadi penasaran. Malah Kwe E Seng Tai, yang matanya menjadi merah, tak dapat menguasai diri lagi, ia sudah lantas maju ke gelanggang. Oh, Kwe E Lo O Tia Chu, kau pun datang. Terdengar suaranya San Bin. Maaf, tidak berani aku membuat kau capek. Wajahnya Seng Tai menjadi merah. Ia ingat kepada derajatnya. Memang tidak pantas ia melayani si Hwe O Sio. Ia pun berada di depan Kim Toh O Sio Wok Che O Chu. San Bin memandang si Padri dan lainnya. Sebenarnya urusan apakah yang tak dapat didamaikan? Berkata ia sambil tertawa. Marilah semua duduk, untuk pasang ngomong. Bukankah ini bagus? Kamu berkawan membantu si pengurus restoran, aku tidak takut. Berteriak si Padri. Bagaimana kau bisa bilang aku membantu Wichwan rumah? Tanya San Bin tertawa. Coba kau berikan alasanmu, agar orang ramai menimbang. Dua anak muda tak tahan sabar, selagi San Bin berkata-kata, mereka hendak tarik si Padri, tetapi begitu lekas Padri itu kibasi kedua tangannya, mereka terjungkal roboh. Bagus betul. Berseru Seng Tai di akhirnya. Masih tidak apa kau menghina aku si orang tua tetapi sekarang kau pun menghinai Kim. Belum sempat orang tua ini berbicara terus, San Bin sudah mengulapkan tangan kepadanya. Dia rupanya mengarti yang San Bin tidak ingin perkenalkan diri, maka dia terus membentak. Jikalau aku tidak ajar adat padamu, keledai gundul, aku bukannya si orang Sikwe. Lantas dia lari kepada si Padri. Padri itu tertawa. Aku justru ingin belajar kenal sama Huncu emu peranti menotok jalan darah. Dia kata menantang. Hanya, belum sampai dia dapat menyambut Seng Tai, satu bayangan sudah berlompat ke depannya seraya bayangan itu berseru. Apakah kau kira kau tepat untuk melayani Kwe-e-lo-o-ciampu-e? Dan seruan itu dibarengi serangan. Si Padri menjadi haran. Ah, dia pun mengartilohan kun. Pikirnya. Dia lantas menangkis dengan tiat Pye-e-e-ciu tangan kiri dan dengan tangan kanan, dengan Ho-o-kun, dia membarengi menyerang. Bayangan itu, yang ada satu anak muda, berkelit ke kiri, berbareng dengan mana, dengan lima jari tertekuk, ia menyambuti serangan Ho-o-kun. Ia menggunai Ho-o-kun juga. Si Padri kembali menjadi heran, hanya kali ini, ia alpa dan kurang gesit. Di luar dugaannya, habis menyambuti, anak muda itu membalas menyerang dengan sebat sekali. Dia menggunai tiangkun, kepalan panjang, yang dia susuli dengan sapuan kaki. Maka tanpa ampun lagi, Padri itu terguling roboh. Anak muda itu ialah ia sincu. Padri itu merayap bangun dengan muka merah, ia awasi sincu dengan mata melotot, habis mana, ia ngeloyor pergi. Ia tidak tahu bahwa ia telah kalah cerdik dari sincu. Ia pandai Elo-o-hon-kun, sincu pun menggunai ilmu silat itu, bedanya, sincu menggunai pelajaran dari Hak Moko, yang disambung dengan tiangkun. Kwe-e-sengtai majukan dirinya. Eh, apakah dapat kau berlalu dengan begini saja? Si orang tua menegur. Padri itu berhenti bertindak. Engkau kecil ini lihai, aku menyerah kalah terhadapnya. Dia menyahuti. Tapi kau, aku belum belajar kenal denganmu. Kalau kau hendak melarang aku, kau mesti keluarkan kepandayanmu seperti engkau kecil ini. Dengan engkau kecil. Ia maksudkan ia sincu. Sengtai gusar sekali. Aku tidak punya kepandayan apa-apa, kalau kau hendak coba, kau cobalah. Ia bilang, jikalau kau bisa molos dari bawah huncu eiku ini, selanjutnya aku tidak akan merantau lagi di dunia kangow satu. San Bin heran. Terang si Padri hendak mengacau tetapi dia jujur, dia bukan miripnya orang jahat. Ia lantas maju di tengah mereka itu. Di antara empat lautan, kita semua bersaudara. Ia berkata, urusan apakah yang demikian besar hingga untuk itu kita mesti mengadu jiwa. Beng Tiang Seng sudah lantas merayap bangun, untuk berdiri di samping gurunya, dengan napas masih sengal-sengal, ia tuding si Padri dan mengatakannya. Keledai gundul ini, begitu dia datang dia lantas mengacau, semua orang dapat melihat itu. Maka itu, buat apa kau main tanya lagi? Matanya si Padri mencilak. Kita semua datang kemari untuk minum arak dan bersantap. Dia bilang, sengit. Karena itu, kenapa di sini orang main membeda-bedakan? Coba tanya pemilik restoran, aturan apakah ini? Tiang Seng tidak mau mengerti, ia buka pula mulutnya, dengan begitu ia jadi adu mulut dengan si Padri, karena itu, perlahan-lahan San Bin mengerti duduknya hal. Lantas saja dia tertawa. Kiranya karena urusan kecil sekali. Katanya, cuan rumah, lekas atur meja kursi, lantas kau sajikan barang hidangan, hari ini hendak aku mengundang tetamu. Kue, elo, tiacu, toa suhu, dan kau, enko kecil, dengan melihat mukaku, mari kita minum satu cangkir. Suaranya San Bin berpengaruh, si Padri lantas tutup mulutnya, hanya kepada sahabatnya, sikit, pendek, dan kecil, ia mengedipkan mata, lalu dia berkata. Kita ada orang-orang yang baru saling mengenal, tidak pantas kami menggerecok, maka itu biarlah kami pergi saja. San Bin tertawa, ia kata. Tanda petik. To'ako, kau bicara bukan seperti orang kangow satu. Apakah kau tidak dengar bahwa bunga merah dengan daun hijau asalnya asatu? Secangkir arak tawar, apakah artinya? Aku harap, to'ako, janganlah kau malu-malu sebagai seorang perempuan. Ciyo Cui Hang memandang suaminya, matanya terbuka lebar. Apakah semua wanita malu-malu? Dia bertanya. San Bin tertawa besar. Ya, aku salah omong, aku harus didenda tiga cangkir. Katanya. Melihat orang demikian polos, si Paderi jatuhkan diri ke atas kursi. Baiklah, aku pun mendenda diriku tiga cawan. Katanya. Sikit, pendek, dan kecil mendelik kepada kawannya itu, tetapi di alantes ditarik San Bin, yang mengatakan. Mari, kau pun minum barang satu cawan. Justeru itu dari luar pintu terdengar suara orang tertawa seraya terus berkata. Bagus. Kami juga hendak minum bersama. Habis itu terlihatlah orangnya, ialah dua orang perwira, yang tubuhnya besar dan kekar, yang di pinggangnya tergantungkan pedang. Ie Sin Cucuma melihat sekelebatan, lantas ia kenali perwira yang jalan di depan ialah Tai Lue Cong Kuan yang Cong Hei, sedang semua orang lainnya, melihat Cong Kuan dari Istana Kaisar itu, pada berubah air mukanya. Ciusan Bin berlaku tenang, ia angkat kedua tangannya akan memberi hormat kepada dua orang baru itu seraya mengatakan. Bagus. Sungguh kebetulan yang kedua Tai Jin telah datang kemari. Ini dia yang dibilang, bertemu sama orang agung, yang diundang pun tak dapat datang. Di mana pengurus restoran sudah siap sedia, yang Cong Hei berdua lantas ambil tempat duduknya tanpa sungkan lagi, hanya setelah berduduk, hampir tak hentinya ia menoleh akan mengawasi San Bin, siapa sebaliknya menguasai dirinya. Aku mohon tanya si dan nama yang mulia dari kedua Tai Jin. Ia mohon. Aku siang, namaku yang rendah Cong Hei. Menjawab Tai Lue Cong Kuan itu. Dan ini ada tongnya dari Gielim Kun, namanya Lue Tong San. Mendengar ini, semua hadirin terkejut. Yang Cong Hei itu ada salah satu dari empat kiam kek, ahli pedang, yang kenamaan di jaman itu, sedang Lue Tong San ada Su Heng, kakak seperguruan, dari Cian Sem San, bekas Cong Chiyahui atau kepala dari pasukan Kim Yowie, sedang guru mereka, Chiyo Hang Pok, guru silat kenamaan di Soasai Utara, terkenal untuk ilmu silatnya Hun King Chok Kut Hoat. Malah tongsan ini dapat mewariskan kepandayan gurunya melebihkan adik seperguruannya. Kalau yang Cong Hei menjadi Tai Lue Cong Kuan adalah aneh, maka sungguh tak disangka angka tongsan menjadi kepala Gielim Kun, barisan pelindung raja. Duduknya hal adalah sebagai berikut. Setelah Cian Sem San terbinasakan Tio Hang Hu, Kaisar Kietin perintah orang pergi mengundang Tio Hang Pok, gurunya kepala Kim Yowie itu. Dijelaskan bahwa Cian Sem San terbinasakan Tio Tan Hong dan Tio Hang Pok diminta suka menuntut balas untuk muridnya itu. Tio Hang Pok menampik undangan dengan alasan usianya yang telah lanjut, tetapi ia percaya saja keterangannya Kietin itu, ia jadi membenci Tio Tan Hong, maka, sekalian untuk memamerkan ilmu kepandayanya, ia kirim murid kepalanya itu. Kietin lantas angkat Lue Cong San menjadi kepala Gielim Kun. Para hadirin tak tentaram hatinya kapan mereka lihat yang Cong Hai berdua mengambil meja di dekat pintu, sebagai juga mereka itu hendak memegat jalan. Sikit, pendek, kecil, cerdik sekali, diam-diam ia tarik si padiri, untuk memilih meja dekat pintu besar, hingga mereka jadi seperti menyaingi kedudukannya yang Cong Hai itu. Kue E Seng Tai tidak puas sama suasana di situ, berulangkah ia kasih dengar tertawa yang bernada ejekan. Yang Cong Hai duduk dengan tidak berdiam saja, dengan matanya yang tajam ia menyapu semua hadirin, apabila matanya bentrok sama matanya Ie Sin Chu, ia agaknya heran. Sin Chu sebaliknya tak gentar hatinya, dia justru mengawasi dengan tajam. Tiba-tiba saja yang Cong Hai tertawa, lalu ia berbicara seorang diri. Sungguh, inilah yang dibilang, mencari sampai sepatu besi pecah, yang dicari tidak kedapatan, sebaliknya, yang dicari itu kedapatan tanpa susah payah. Semua hadirin adalah orang-orang koson, maka itu hari ini kita mesti minum hingga puas. Lalu tanpa orang mengundangnya lagi, ia tenggak kering tiga cawannya secara beruntun. San Bin angkat kedua tangannya memberi hormat kepada kedua perwira itu. Kedua Tai Jin sedang menjalankan tugas, aku tidak berani memintanya untuk minum banyak-banyak. Ia berkata, sekarang Tai Jin sudah minum tiga cawan, maka para hadirin, persilahkan siapa hendak bersantap, siapa ingin minum, baiklah masing-masing memilihnya sendiri. Tugasku telah mendapat bantuan kau, saudara, itu tidak menjadi soal lagi. Berkata Yang Cong Hei, dengan tiga cawan ini, terimalah ucapan terima kasihku. Mau atau tidak, San Bin heran. Ia menahan cawan araknya. Tai Jin, apakah artinya kata-katamu ini? Ia menanya. Seri Baginda mengundang saudara datang ke kota raja. Menyahut Yang Cong Hei tanpa pakai tedeng aling lagi. San Bin menjadi tambah heran untuk keberaniannya Cong Koan itu. Ia mau percaya orang telah ketahui tentang dirinya, tetapi di situ toh banyak orang lainnya. Aku ada satu mahasiswa tolol. Ia berkata, tetapi suaranya dingin. Untuk mencapai tingkat siu cai saja, beberapa kali aku turut ujian, selalu aku jatuh, maka itu mana aku ada punya peruntungan bagus untuk menghadap Seri Baginda Raja? Yang Tai Jin, bukankah kau sedang berkelakar? Yang Cong Hei tertawa terbahak-bahak. Aku harap di hadapan orang yang mengetahuinya jangan kita omong dari hal yang tidak benar. Ia bilang, Siu Ceo Chu, kau adalah seorang bunbus yang coan dan Seri Baginda Raja sangat memanggeni kepadamu. Kali ini Yang Cong Hei memanggil orang sebagai Siu Ceo Chu, yaitu Ceo Chu Muda. Ceo Chu. Ialah pemimpin dari suatu rombongan. Dan ia pun sengaja memuji orang ada bunbus yang coan. Pandai ilmu surat dan silat dengan berbareng. Tiba-tiba si paderi gemuk menyelak. Yang Tai Jin, katanya, ini engkau kecil juga bagus sekali ilmu silatnya, kau harus sekalian mengundang padanya. Paderi ini semibrono sekali, ia tidak kenal selatan, ia menyangka Yang Cong Hei mulia hatinya telah mengundang orang datang ke kota raja, untuk diberi pangkat. Maka itu ia pujikan Ie Sin Chu, ia sampai tidak mau memikir bahwa ia kenal baik atau tidak dengan orang Siang itu. Yang Cong Hei tertawa pula. Liao Yan Tai Su benar. Katanya, gembira. Semua orang gagah di sini, wanita dan pria, aku undang bersama. Biar bagaimana, dari sikapnya, Yang Cong Hei seperti tidak memandang mati semua hadirin di situ, maka juga Kwee Seng Tai, satu jago rimbah hijau dari beberapa puluh tahun, menjadi tak dapat mengendalikan diri lagi. Bagus. Dia berseru seraya dia geser kursinya. Yang Tai Jin telah membuat undangan, maka hendak aku si tua berangkat terlebih dulu. Yang Cong Hei tengah memandang Ciusan Bin, ia tidak ambil mumat jago tua itu ketika ia berkata pula. Bagus. Saudara Chu, kau layanilah semua tetamu. Si orang Kate, pendek, dan kecil yang lincah sudah lantas menyauti sambil ia berbangkit, ia tolak tubuhnya si paderi sambil ia berkata. Liao Yan Tai Su, mari kita bersama-sama menyambut tetamu. Seng Tai tidak pedulikan segala apa, ia bertindak ke pintu, sambil berbuat begitu, ia lonjorkan huncuenya ke arah si Kate, pendek, kecil itu, yang berdiri menghalang, maka tidak ampun lagi, orang itu menjadi lemas kakinya dan robohlah tubuhnya. Akan tetapi dia roboh untuk meneruskan mencabut sebatang golok, lalu sambil bergulingan, ia babat kakinya si orang Si Kwe. Nyata ia mengarti ilmu silat golok yang harus dimainkan di waktu ia bergulingan. Itulah ilmu Kun Teotong Tohoat dari Partai Persilatan Utara. Hektometer. Kwe Seng Tai kasih dengar suaranya yang tawar. Di depan pintu Hong Hucu orang menjual kitab Pek Kishi. Ia lantas menyontek dengan Hun Cue-nya, yang ia gunakan sebagai tombak pendek. Dengan menerbitkan suara, ujung Hun Cue-nya membentur tulang lakop dengkul dari lawannya yang lincah itu, yang kali ini gagal bergulingan untuk menghindarkan diri. Melihat kawannya roboh, si paderi berseru. Ah! Yang tai jin mengundang tetamu, mengapa kau berlaku kasar? Ia lantas memburu kawan itu, untuk menolongi. Kwe Seng Tai benci paderi ini, yang tadi telah mempecundangi muridnya, dari itu begitu lekas si paderi datang cukup dekat, ia menusuk pinggang orang. Tusukannya ini bisa menjadi tusukan biasa juga totokan. Sungguh Liyahai. Berseru si paderi sambil dia memutar tubuhnya, menyusul mana kedua tangannya bergerak, tangan kiri dengan Liong Kun, tangan kanan dengan Hou Wak Kun, akan menggempur musuh. Seng Tai sudah lanjut usianya, tidak mau ia melawan keras dengan keras, dari itu, setelah totokannya gagal, ia bertelit. Hahaha, tertawa si paderi. Kau nyata cuma pandai meniup mengepul, kau tidak berani mengadu tangan denganku. Lalu dia maju, akan menyerang pula, untuk mendesak. Seng Tai tetap tidak hendak melayani kekerasan, ia menggunai kelincahan tubuhnya, dengan begitu, selama tujuh atau delapan jurus, ia selalu menyingkir dari kepalan dasyat dari Huo Shio itu. Satu kali saja si paderi berhasil dengan tinjunya, ia dapat menyebabkan patahnya tulang-tulang. Tapi Seng Tai tidak melainkan bertelit saja, di mana ada kesempatan, ia juga membalas menyerang, dengan tikamannya, dengan totokannya. Dengan begitu, mereka jadi berimbang. Kiranya kau liahai juga. Berkata lagi si paderi. Nyata aku telah keliru melihat, aku tadinya menyangka kau cuma pandai meniup mengepul. Sebagai seorang sembrono, paderi ini jujur, ia memuji dengan sesungguhnya hati. Meski begitu, ia menyebabkan berkanya Kuei Seng Tai, maka juga dia ini lantas mencoba membalas merangsak. Pertempuran itu membuat Yang Cong Hai menjadi habis sabar. Nyatalah kamu menampik undangan karena menghendaki di hukum demda. Dia berseru. Kalau begitu, aku tidak hendak berlaku sungkan-sungkan lagi. Baru saja Cong Koan ini perdengarkan suaranya itu atau Chul San Bin, yang telah menghunus goloknya, golok Kim Toho, seraya bulang balingkan goloknya ke atas, berseru dengan nyaring. Saudara-saudara, serbu pintu. Yang taijin, arak dendaanmu kami terima. Yang Cong Hai telah kasih dengar suaranya tetapi matanya tetap ditujukan kepada Chul San Bin, orang lain-lainnya ia tidak perdulikan, melihat aksinya San Bin itu, ia hunus pedangnya, maka juga sejenak saja, golok dan pedang telah bentrok. Kesudahannya bentrokan ini ada luar biasa. Golok berat, pedang enteng, tetapi golok kena dibikin terpental. Chio Chui Hang sudah lantas menghunus goloknya, golok Liu Yap Tu, dengan itu ia maju menyerang, tidak peduli ia terhalang dengan sebuah meja, sedang San Bin, suaminya, menyerang pula. Yang Cong Hai tertawa dingin. Kamu suami istri yang manis maju bersama, bagus. Ia berkata, hal ini aku si orang si yang tidak berani memintanya. Ia lantas dupak meja di depannya, untuk merintangi goloknya si nyonya, di lain pihak, ia maju untuk menikam perutnya San Bin. Kim Toh Ocha Ocha sedang tanggung gerakan goloknya, tidak dapat ia menangkis, maka itu kebetulan ada pot kuningan, yang dipakai tempat kuah panas, ia sambar pot itu, untuk disambitkan kepada Cong Koan itu. Cong Hai lihat serangan itu, ia menangkis, begitu keras, hingga pot terbelah dua, hingga kuahnya munkrab kepada kunnya Cui Hong, yang justeru maju untuk membantu suaminya. Tanpa mempedulikan itu, sinyonya lompat naik ke atas meja, untuk membacok terus. Cong Hai menangkis, hingga kedua senjata bentrok keras, nyaring suaranya, habis mana, ia pun tangkis goloknya San Bin, yang menyusuli istrinya itu, dengan begitu dua-dua bacokan dapat disinkirkan. Di pihak lain, para hadirin, yang berada di pihaknya San Bin, sudah maju ke ambang pintu, hanya pintu sudah dikunci Lok Tong San, yang berdiri menghalang di hadapan itu. Tanda petik, dua anak muda maju paling depan, untuk menyerbu. Lok Tong San melihat aksi orang, ia tertawa dingin. Semua rebah. Serunya tiba-tiba, tangannya membarengi bergerak sebat sekali. Orang belum sempat melihat tegas atau senjatanya, kedua anak muda itu masing-masing sebatang gembulan telah kena dibikin terlepas dari cekalannya, sedang kedua anak muda itu sendiri, sambil menjerit, benar-benar roboh ke lantai. Kemudian ternyata, dua pemuda itu sudah terhajar ilmu silat Hun King Chok Kut Hoat dari Tong Niagia Lim Kun itu, hingga tangan mereka itu kena dipatahkan. Berbareng dengan kagetnya, beberapa orang maju untuk menolongi dua pemuda itu, akan tetapi mereka disambut Tong San, yang terus kerjakan pula kepandayanya, hingga sebentar saja roboh lagi beberapa kurban. Tong San Liahai kedua tangannya, asal ia dapat menyamber tangan orang, ia berhasil. Ilmu silatnya itu memang menghendaki pertempuran rapat, agar ia bisa sambar sana-sambar sini tanpa orang dapat berkelit dengan merdeka. Karena ini, orang tidak berani merangsak pula, maka Tong Niagia itu dapat bertahan di depan pintu. Ketika itu, kursi meja telah terjungkir balik dan kusut letaknya. Begitupun pertempuran, yang terpecah dalam tiga rombongan. Yang pertama yaitu si Ho Os Hio gemuk dengan kue E Seng Tai bertarung seru sekali. Yang kedua ialah Lo E Tong San yang mempertahan pintu. Dan yang ketiga, San Bin serta istrinya yang mengepung Yang Chong Hai. Si orang Kate, pendek, kecil yang lincah sudah merayap bangun, untuk balut sendiri dengkulnya, terus dia berdiri di dampingnya Lo E Tong San, untuk menyerang musuh-musuhnya dengan panah pelurunya. Beberapa orang, yang berniat membantu San Bin suami istri terpaksa mundur karena serangan panah peluru itu. Di antara tiga rombongan itu, San Bin dan istrinya yang terancam bahaya walaupun berdua mereka mengepung seorang lawan. Yang Chong Hai Liyahai sekali, dengan pedangnya saban-saban ia menggertak sambil menyerang dengan sungguh-sungguh, ia bikin San Bin berdua repot sekali, hingga terpaksa mereka ini bertempur rapat, untuk membela diri saja. Tidak lama terdengarlah satu suaranya ring, lalu San Bin menjadi terkejut. Karena lambat sedikit, golok emasnya kena disambar pedang lawannya dan bercacat ujungnya. Chong Hai tidak menggunai pedang mustika tetapi berkat Liyahainya ilmu dalamnya, tabasannya kaget sekali dan tepat. Chui Hong turut kaget karenanya. Yang Chong Hai menang angin, ia tidak sudi mengasih hati. Ia menyerang terus dengan desakannya, di kiri ia arah jalan darah yang pek hiat dari San Bin, di kanan ia menikam jalan darah lengkiu hiat dari Chui Hong. Maka lagi-lagi suami istri itu kena dibikin kelabakan. Dalam saat kacau itu, tiba-tiba terdengar suara ting-tong beberapa kali. Ia Sin Chu lompat maju dengan tangannya terayun, atas mana tiga batang Kim Hoa, bunga emasnya, terbang menyambar, menyebabkan pelurunya si orang Kate, pendek, kecil dan lincah itu tidak berdaya. Setelah itu dengan berkelebat berkilauan, pedang chengbeng kiam si nona menyambar kepada Yang Chong Hai, kepada siapa nona itu berlompat terlebih jauh. Ia Sin Chu tidak jari walaupun Chong Hai liahai sekali. Chong Hai geraki pedangnya untuk menyambut pedang Sin Chu itu dengan niat ditempel. Ketika ini digunai oleh San Bin dan Chui Hang untuk berbareng membacok lawannya yang tangguh itu. Sin Chu pun geraki terus pedangnya yang tidak kena ditempel lawan, dengan menerbitkan suaranya ring, ia menyebabkan ujung baju Chong Hai terbabat putus. Ia telah menggunai ilmu pedang hian kie kiam hoat, dengan adanya serangan berbareng dari San Bin berdua, serangannya itu jadi memberi hasil. Chong Hai kaget sekali. Ia ada salah satu dari empat jago silat. Tio Tan Hong pun ada salah satu dari keempat jago itu. Sekarang bajunya kena di robek muridnya Tan Hong itu, bagaimana ia tak menjadi malu sendirinya? Tapi ia berpengalaman, walaupun ia malu dan kaget, dapat ia menguasai dirinya. Sekarang ia tidak mendesak lagi. Nampaknya Sin Chu bertiga menang di atas angin, tapi buktinya pahlawan kaisar itu dapat mempertahankan diri, di sebelah pembelaan, ia masih bisa membalas menyerang. Ia Sin Chu bertempur di tengah, di antara San Bin dan Chui Hong. Ia selalu dapat memecahkan serangannya yang Chong Hai. Chiyo Chui Hong dapat lihat ilmu silat orang, ia menjadi haran. Eh, kau pernah apa dengan Tio Tan Hong? Tanya nyonya San Bin ini. Dialah guruku. Sahut Sin Chu terus terang. Apakah subomu baik? Chui Hong tanya pula, tentang istrinya Tan Hong, yang menjadi ibu guru dari Sin Chu. Ia memang bergaul rapat sekali dengan In Lui dan erat perhubungannya. Dengan melihat ilmu silat Sin Chu, ia menduga kepada Tan Hong dan ingat Tan Hong, wajar saja ia lantas ingat In Lui. Hanya, saking gembira, ia alpa, hampir saja ia tertikam Chong Hai, yang menyerang selagi ia tanya Sin Chu. Subo baik. Sin Chu jawab. Suhu dan Subo pun kangen padamu. Ah, baik kita singkirkan dulu minatang ini baru kita pasang ngomong. Katakananya nona ini disusuli dorongannya. Yang Chong Hai terus menenangkan diri, maka itu, ia tetap dapat bertahan meskipun mereka sudah bertempur lagi 20 jurus lebih. Malah satu kali ia tertawa dan kata, Apa? Kamu berniat membinasakan aku? Hahaha. Kamu bermimpi. Kamu tahu, sekarang ini aku telah siapkan 500 serdadu panah, yang pun sudah mengurung kamu. Jikalau kamu menyayangi jiwa kamu, lekas letaki senjatamu, lalu satu per satu dari kamu turut aku pergi ke kota raja. Sin Chu memasang kuping, ia benar dengar suara tindakan dan banyak kaki kuda di luar rumah makan itu. Sementara itu si paderi terkejut ketika ia dengar disebut-sebutnya nama Tan Hong. Dia memang lagi bertempur seru dengan Kuei Seng Tai, perhatiannya menjadi terganggu, maka tidak heran dengkulnya lantas kena kebentur ujung huncuenya Seng Tai. Ia kesakitan dan kaget, hingga ia berjingkrak. Syukur ia tidak kena tertotok jalan darahnya. Eh, bagaimana sih caranya kau mengundang tetamu? Ia tanya Yang Chong Hai. Liao Yan Tai Su, kau jangan banyak usil. Kata Chong Hai sambil tertawa. Untukmu sudah cukup asal kau dapat melibat si tua bangka itu dan jaga baik-baik pintu. Itulah jasamu. Si paderi gemuk ini agaknya heran dan bingung, kupingnya pun dengar suara datangnya pasukan tentara, tindakan kaki kuda terdengar semakin dekat. Saudara kecil, serbu pintu. San Bin berseru. Ia menginsafi bahaya yang mengancam mereka. Apa jadinya kalau 500 serdadu menghujani anak panah kepada mereka? Ia Sin Chu pun insaf ancaman bahaya itu. Ia lantas maju ke pintu, tapi ketika ini dipakai Chong Hai untuk mendesak pula San Bin dan Cui Hang, karena mana terpaksa ia kembali, akan bantui suami istri itu. Aku akan memegat di belakang. Sin Chu berteriak, sesudah beberapa kali ia menyerang hebat, untuk desak mundur orang Cui Hang itu. San Bin dan istrinya lantas menggantikan Sin Chu maju ke pintu. Chong Hai hendak mencegah suami istri itu, akan tetapi Sin Chu rintangi ia, walaupun ia kosan, tidak dapat ia pukul mundur si nona hanya dalam 3 atau 40 jurus. Maka itu, suami istri itu lantas mendekati pintu besar. Liao Yantai Su, mereka hendak mengepung, jangan takut, aku nanti bantu kau. Kata orang yang menjaga pintu. Aku nanti hajar mereka dengan panah peluru. Ialah si Kate, pendek, kecil dan lincah. Si Padari gemuk agaknya menjadi habis sabar, dengan geraki kedua tangannya, ia serang hebat pada Seng Tai, setelah itu, hendak ia serang suami istri itu. Atas itu San Bin berdua sudah lantas bersiap. Seng Tai juga tidak berdiam saja, dengan gunai huncuenya sebagai tombak, ia tikam perutnya si Padri, pada jalan darah Jih Yahya. Ia menggunai jurusnya Sin Leong Jifai, atau naga sakti terjun ke laut. Si Padri menjadi repot, kesatu ia memang berimbang kepandainya dengan Seng Tai, kedua sekarang San Bin berdua mengancam kepadanya. Selagi ia terancam bahaya, tiba-tiba ada orang yang berlompat ke arahnya, orang mana menyampok huncuenya hingga terpental dan menarik si Padri hingga dia ini terbetot ke pintu. Orang yang liahai ini ialah yang Cong Hei, yang telah gunai kelincahannya akan meninggalkan Sin Chu, buat tolongi si Padri, untuk sekalian menjaga agar pintu tak kena diserbu pihak lawannya yang ia hendak bekuk. Ia pun lantas mendahulukan lompat ke pintu itu. Maka sekarang pintu dijaga oleh empat orang, ialah yang Cong Hei, Lo Tong San, si Padri gemuk serta itu orang yang memegang panah peluru. Cong Hei berlaku bengis dengan pedangnya, juga Tong San dengan ilmunya membuat tulang patah atau urat keselau. Si Padri juga memperlihatkan tenaganya yang besar serta ilmu silatnya Lo Hon Kun yang liahai, sedang kawannya dapat dengan leluasa menggunai lagi panah pelurunya. Di pihak San Bin, ia cuma berada berempat bersama istrinya, Sin Chu dan Kwe E Seng Tai, yang lainnya bukan lagi tandingan rombongannya Cong Hei itu, karena mana, mereka tak dapat berbuat banyak untuk menyerbu pintu. Di lain pihak lagi, pasukan tentara sudah tiba di muka pintu luar. Yang Cong Hei lantas tertawa besar. Kim To Oce Ocu, terimalah nasibmu. Ia kata kepada San Bin, mengejek. Ini secawan arak dendaan, tidak dapat kau tidak minum. Liao Yan Tai Su, kau ubah kepalanmu dengan Ho 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 Kun, lebih dulu kau hajar terlepas golok emasnya. Ketika itu San Bin sedang menangkis dengan goloknya, untuk membalas menyerang, Cong Hei dapat melihat itu, pahlawan ini lantas beri petunjuknya kepada si Padri. Ia ingin menawan hidup-hidup kepada Ce Ocu itu. Menyusul suaranya yang Cong Hei itu, satu suara keras sekali segera terdengar. Untuk herannya semua orang, mereka lihat daun pintu menjeblak. Sebab si Padri bukannya menghajar San Bin atau goloknya ia ini, dia justru menyerang daun pintu dengan kepalanya yang dasyat. Untuk itu, dari menghadapi San Bin, dia memutar tubuh dengan tiba-tiba, serangannya pun secara mendadak. Liao Yan Tai Su, kau bikin apa? Tanya Cong Hei heran. Lekas pegat musuh. Liao Yan Tai Su, apakah bilangmu tempoh kau turut aku datang kemari? Menanya kawannya. Bukankah kau berniat menaruh kakimu di kota raja? Si Padri menyauti dengan suaranya yang nyaring. Aku tidak mengarti jelas apa yang kamu tengah lakukan ini. Siapakah musuh? Aku tidak sudi anggap Kim To Oce Ocu sebagai musuhku. Kedua matanya yang Cong Hei mendolik, tanpa bilang suatu apa, ia cenderungkan tubuhnya seraya terus menggeraki pedangnya menikam pusarnya si Padri Terokmok itu. Inilah gerakannya. Dengan busur bengkung memanah hari mau. Ie Sin Chu dapat lihat gerakan orang itu, ia menghajar pedang orang dengan pedangnya, hingga gagalah tikaman seperti bokongan itu. Berbareng dengan itu dengan belakang goloknya, San Bin Hajar roboh orang yang menghalang di pintu, sedang sentai menyambuti tubuh orang, untuk dilemparkan. Maka semua orang lantas memburu keluar dari pintu. Orang Kate, pendek, kecil yang lincah itu benar-benar lincah, ia dilemparkan tetapi begitu ia menginjak tanah, ia mencelat pula dengan gerakannya kan gabus meletik. Ia dilemparkan ke arah pasukan tentara, yang hendak menyambut ia dengan tikaman, maka ia tangkap dua batang tombak sambil ia membentak. Apakah kamu buta? Inilah aku. Atas itu, pemimpin tentara yang mengepalai pasukan panah itu lantas berseru. Inilah Taitai Jin. Jangan lepas panah. Titah itu tidak ada perlunya, sebab serdadu-serdadu yang berada di muka sudah mengenali orang yang dipanggil Taitai Jin itu Taitai Jin atau pembesar si Taitai. Kalau tidak, panah dan tombak mereka pasti tidak dapat dicegah lagi. Menyusul terlemparnya tubuh si Taitai Jin, paling dulu muncul si paderi gemuk. Ada beberapa serdadu yang kenali paderi ini sebagai sahabatnya Taitai Jin, mereka berseru-seru. Inilah Liao Yan Taisu. Orang sendiri. Si paderi tidak ambil mumat apa orang bilang, hanya sambil maju dengan murka sekali, hingga ia berteriak keras, ia hajar terjungkal seorang perwira yang berada di dekatnya, habis mana ia rampas kuda orang, untuk lompat ke atas punggungnya, guna terus dikasih kabur. Perwira pasukan panah menjadi heran, hingga ia berdiam saja. Adalah si Taitai Jin, yang lantas memberikan perintahnya. Paderi itu berkongkol sama musuh, panah dia. Sementara itu Kwe Seng Tai serta rombongannya sudah menerjang keluar, tentara negeri mencoba merintangi, di lain pihak, sejumlah serdadu panah telah menjalankan tugasnya memanasi paderi, ialah Liao Yan Taisu. Paderi ini lihai, ia buka jubah sucinya, dengan itu ia sampok jatuh setiap anak panah. Pihak Seng Tai tidak kenal Liao Yan Taisu itu, yang sebenarnya ada satu murid dari Syao Lim Sye Cabang Pou Tian. Ia polos dan jujur, ia sangat disayangi gurunya yaitu Kwe Sian Su. Hanya ketika Kwe berpulang ke Tanah Barat, karena bersalah dahar daging anjing, oleh kakak seperguruannya, ia ditegur. Ia menjadi tidak puas, ia merasa berat hidup di dalam kuil, diam-diam ia buron. Ia berniat untuk berhenti menjadi padri. Kalau ia berdiam di selatan, ia khawatir nanti bertemu sama salah satu saudara seperguruannya, dari itu, ia kabur jauh sekali. Kemudian ia ingin menyaksikan keindahannya kota raja. Di kota raja ia ada punya kenalan, yaitu si Tai Tai Jin, yang bernama Hian, yang menjadi siawe atau pengiring kelas tiga pembawa golok. Tatkala itu yang Chong Hai bersama Lok Tong San tengah bertugas, mereka dapat selentingan Kim Toh Oce Ocu San Bin sudah memasuki wilayah Tionggoan, mereka lantas pergi menyelidiki, untuk dapat menawan. Dalam perjalanan ini, kebetulan sekali di provinsi Soatang, Tai Hian bertemu sama Liao Yan Tai Su dan Liao Yan tuturkan niatnya pergi ke kota raja. Liao Yan buka rahasia juga bahwa dia buron dari kuilnya. Aku nanti bantu kau. Berkata Tai Hian, yang menjanjikan sesuatu pekerjaan umpama menjadi Piao Su, kemudian ia ajak si paderi berjalan bersama, sampai di rumah makan itu. Di sini Tai Hian yang anjurkan Liao Yan membawa aksinya itu tanpa si paderi ketahui ia telah dijadikan perkakas guna memancing keluar pada San Bin dan istri. Walaupun ia sembrono dan polos, Liao Yan masih dapat memberdakan hal yang benar dan tidak-tidak. Pula ia sangat menghargai dua orang, ialah ke satu Tio Tan Hong, dan kedua Kim To Oce Ocu Ciu Kian, yang digan bunkuan telah menghalangi pasukan perang bangsa Watshu. Maka itu timbulah kecurigaannya setelah dengar Rie Sin Chu ada muridnya Tan Hong. Setelah mana ia dengar lagi halnya San Bin putra dari Ciu Kian. Sebaliknya, Yang Cong Hai berniat menawan San Bin itu serta Sin Chu. Tentu saja ia menjadi murka yang ia telah diperdayakan, maka itu ia terjang pintu, ia hajar si perwira, lantas ia kabur. San Bin dan istrinya serta Sin Chu turut Seng Tai beramai nyerbu keluar. Seng Tai semua berhasil tapi mereka bertiga kena dirintangi Yang Cong Hai dan Lotong San. Sebabnya ini adalah karena merekalah yang diarah Cong Hai. Mereka lantas merasakan kesulitan mereka. Bertiga mereka sukar melawan Cong Hai seorang, sekarang Cong Kean dari Tai Iwe itu dibantu Tong Nia dari Gie Lim Kun serta di belakang dua orang itu masih ada 500 serdadu, benar-benar mereka terancam bahaya. Dalam bingung dan khawatirnya, Sin Chu ingat kudanya, maka ia lantas kasih dengar siulannya yang nyaring. Lantas saja kuda Chiawya saya cuma datang atas panggilan itu. Untuk ini ia menyerbu barisan serdadu, yang dia tidak pedulikan berapa besarnya. Yang Cong Hai segera dapat lihat itu kuda putih, ia mengarti pentingnya kuda itu, lantas ia berteriak. Jangan lukai kuda itu. Tangkap hidup-hidup. Beberapa serdadu lantas maju, untuk menangkap, tapi lacur mereka, kuda itu menerjang dan mencentil, hingga mereka roboh dengan kesakitan. Sambil meringkik-ringkik, kuda itu menerjang terus ke arah Sin Chu. Lotong San panas hatinya, ia tinggalkan Sin Chu, ia memburu kepada kuda itu. Sebaliknya binatang itu dapat berlari-lari dengan merdeka, karena tidak ada satu serdadu yang berani melukainya. Selama itu, rombongannya Kuei Seng Tai sudah lolos dari kepungan. Beng Tiang Seng mengetahui San Bin bertiga belum dapat menerjang keluar, ia kata pada gurunya. Suhu, silahkan Suhu lindungi semua orang, untuk pergi dari sini, aku hendak kembali akan menyambut mereka itu bertiga. Tanpa menanti jawaban lagi, ia lari balik, untuk terus menggulingkan tubuhnya di tanah, untuk segera menyerang tentara, guna membabat kakinya siapa yang berada dekat. Semua serdadu itu heran dengan ini Kero berkelahi, mereka tidak berani merintangi. Tong San sudah lantas datang dekat kuda putih, ia memikir akan gunai ilmu silatnya Hun King Chok Kut Hoat, untuk melukai kuda itu, supaya gampang ia tangkap, akan tetapi belum lagi ia mewujudkan pikirannya itu, tiba-tiba ia tampak satu tubuh bergulingan ke arahnya. Ia menjadi kaget dan lantas saja repot sendirinya, sebab ia segera diserang orang itu. Terhadap orang yang bergulingan, ia tidak berdaya, benar ia dapat berlompatan, untuk berkelit, tidak urung satu kali tulang kakinya kena terhajar hingga ia kesakitan dan berkawak-kawak. Kuda putih, yang tidak ada yang menghalangi, kembali menjentil roboh dua serdadu, dengan maju terus, dia mencoba menghampirkan majikannya. Tong San sementara itu panas hatinya. Biar bagaimana, ia jauh terlebih liahai daripada Tiang Seng, maka untuk melayani terlebih jauh, ia bergerak dengan ilmu silatnya tindakan patkwa, delapan penjuru. Sekarang Tiang Seng tidak dapat lagi menyerang kaki lawannya, malah sebaliknya, setelah beberapa kali berlompat, Tong San dapat menendang lawannya sampai terpental dan jatuh tidak berkutik lagi. Maka di lain saat ia sudah kena diringkus serdadu. Dengan begitu, Tong San dapat lari pula ke arah kuda putih. Yang Cong Hai sedang layani Seng Chu bertiga ketika ia dapat lihat sepak terjangnya Tong San, ia jadi berkhawatir kuda itu nanti dapat ditangkap kawannya itu. Maka ia kata dalam hatinya, Baiklah aku tangkap dulu kuda itu. Masih ada tempo akan membekuk San Bin. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba terdengar bunyi ting-tong. Beberapa kali, Ie Seng Chu mengayun tangannya sambil melompat maju dan tiga buah bunga emasnya, menyebabkan peluru sikit, pendek, runtuh semua. Ie Seng Chu dapat menduga hati orang ketika ia dapatkan congkoan ini saban-saban menoleh ke arah Tong San dan kuda putihnya, maka justeru orang berayal, ia menjod tubuhnya untuk lompat melesat, guna menjauhkan diri, habis mana ia menoleh sambil layangkan sebelah tangannya, hingga tiga bunga emasnya menyamber congkoan itu. Yang Cong Hai lihai, ia menangkis dengan pedangnya, setelah mana ia lompat, untuk susul nona itu. Biarnya begitu, ia toh terlambat juga disebabkan tangkisannya itu, dan Seng Kuda Putih sudah tiba di depan majikannya. Tanpa ayal, malah dengan lincah sekali, Seng Chu lompat naik ke punggung kuda. Di waktu ia baru duduk, satu serdadu menikam ia dengan sebatang tombak panjang. Ia berlaku sebat, dengan tangan kiri ia sambar tombak itu, dengan tangan kanan ia membabat. Maka kutunglah lengan si serdadu, hingga tombaknya kena terampas. Justeru itu, San Bin dan istrinya pun tiba ke situ. Tanpa Cong Hai merintangi, tapi mereka bisa membuka jalan di antara banyak serdadu. Kemari. Seng Chu teriaki suami istri itu, sedang kudanya ia putar, guna memapaki mereka itu. Tong San sekarang sudah datang dekat, dia maju untuk pegat si nona. Saudara lo, tangkap dulu pemerontak. Cong Hai teriaki kawan itu. Dengan pemerontak ia maksudkan San Bin suami istri. San Bin sendiri sudah maju jauh, bagaikan harimau lolos dari dalam kerangkeng, ia menyerang hebat ke kanan dan kiri, setelah merobohkan belasan serdadu, ia datang semakin dekat pada Seng Chu. Karena ini, ia pun jadi datang dekat sama Tong San. Orang Shilou ini mengarah kuda, tetapi ada titah dari Cong Hai, ia tidak dapat tentangi itu. Benar kedudukan mereka berimbang, tapi Cong Hai minta ia menawan pemerontak. Alasan itu kuat. Dengan berlompat, Bong San dekati San Bin dan Cui Hang, dengan geraki kedua tangannya, ia menyerang berbareng kepada suami istri itu. Dengan tangan kiri ia hajar San Bin, dengan tangan kanan ia ingin robohkan sinyonya. Atas serangan itu, San Bin berdua kena dipaksa mundur. Tapi San Bin tidak melainkan mundur, setelah pernahkan diri, ia membalas membabat. Ia ingin menabas kedua-dua tangannya lawan itu, ia membacok dari kiri terus ke kanan, dalam gerakannya Sun Chiu Tu Ye Chiu. Atau mengikuti tangan menolak perahu. Tong San benar-benar lihai. Serangannya tadi sebenarnya diarahkan kepada San Bin seorang, lalu ia meneruskan kepada Cui Hang. Serangan kepada si nona ini ada gertakan belaka. Begitu ia dibabat, ia berkelit seraya mendak, tetapi begitu ia angkat pula tubuhnya, ia ulangi serangannya kepada Cui Hang. San Bin terkejut, hendak ia membantu istrinya, dengan cepat ia membacok pula. Kali ini Tong San sudah bersedia. Begitu golok lewat, tangan kirinya menyerang San Bin, cepatnya luar biasa, hingga Kim To Oce Ocu tidak sempat mengegos tubuh, maka dadanya kena tertekan, bajunya sampai robek, di dadanya itu lantas berpetah tapak lima jari, tubuhnya pun terhuyung. Cui Hang tidak sempat menolongi suaminya itu. Berbareng itu waktu, dari arah rumah makan datang satu rombongan orang yang dikepalai oleh perwira yang tadi. Rombongan itu terdiri dari orang-orang restoran berikut pengurusnya yang usianya sudah lanjut. Perwira ini tidak bercuriga terhadap si pengurus, dari itu ia cuma membelenggu tangannya beberapa jongus. Ia tawan mereka itu untuk dibawa ke tangsi, guna diperiksa. Si orang tua bukan cuma tidak diborgol, diikat dengan tambang pun tidak, dan ia jalan dekat si perwira. Rombongan ini datang dekat Tong San sejarak beberapa tindak, justru Tong Nia dari Gie Lim Kun itu hendak mengulangi serangannya kepada San Bin, selagi Chao Chu ini terhuyung. Mendadak saja si orang tua berseru, tubuhnya diputar, kedua tangannya bergerak sebat sekali. Si perwira menjadi kaget, sebab tahu-tahu kedua tangannya kena dicekal keras, lalu badannya terangkat, badan itu terlempar, tepat ke arah Tong San. Karena San Bin terancam bahaya, orang tua itu tidak dapat berpura-pura lebih lama, terpaksa ia turun tangan, guna menolongi Chao Chu itu. Tong San kaget tetapi ia masih keburu membela diri. Ia batal menyerang terus kepada San Bin, seraya memutar tubuh, ia tanggapi tubuh si perwira, untuk ditolak kembali, hingga tubuh orang disamakan dengan bola. Si Ho Chu Jin, lekas lari. Berteriak si pengurus restoran kepada San Bin, yang ia panggil Si Ho Chu Jin atau majikan muda. Sembari berteriak, ia hampirkan Tong San, untuk dirintangi. San Bin tahu si orang tua bukan tandingan dari Tong San, ia hendak memberikan bantuannya, maka ia geraki goloknya. Tidak beruntung, tangannya tidak su didengar kata. Begitu ia kerahkan tenaganya, guna mengayun golok, ia rasakan dadanya sakit, goloknya turun sendirinya. Justeru itu Sin Chu bersama kudanya telah datang dekat. Lekas lompat naik. Ia teriak kicek Chu itu. Chu Yi Hang menginsafi pentingnya ketika, tanpa tunggu suaminya menyahuti, ia sambertubuh suami itu, terus ia angkat, untuk dibawa lompat, ke punggung kuda. Sin Chu dengan sebat menggeser tubuh ke belakang, untuk memberi tempat kepada suami istri itu. Sambil berbuat begitu, ia mainkan tombak di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, guna menghalau setiap musuh, untuk nerobos keluar kepungan. Yang Chong Hai telah saksikan itu semua, dia berlompat memburu. Dia ada sangat lincah, gerakannya sangat pesat. Kepandainya ilmu enteng tubuh memang istimewa. Sin Chu dapat lihat orang datang, ia memapaki dengan satu tikaman tombak. Krok. Demikian satu suara bentrokan, dan ujung tombak itu terbabat kutung. Tanpa menghiraukan tombaknya buntung, Sin Chu mengeperak kudanya, supaya binatang itu berlompat maju, guna pergi menyingkir lebih jauh. Awas! Teriak Chong Hai, yang sudah lantas menimpuk dengan ujung tombak kelawannya itu. Sin Chu menangkis, tetapi tombak itu terpental ke samping, tepat ngancap di pundaknya Cui Hong, hingga darahnya sinyonya lantas saja bercucuran keluar. Panah! Chong Hai berteriak pula, mengasih titahnya. Ie Sin Chu putar tombak buntungnya, untuk mengeperak jatuh setiap anak panah. Dan kudanya, di lain pihak, sambil meringkik keras, sudah berlompat, untuk kabur. Dia dapat lari keras walaupun punggungnya memuat tiga orang. Sama sekali binatang ini tidak menjadi kaget dengan datangnya anak-anak panah. Tiba-tiba saja San Bin ingat suatu apa dan terus berseru. Mari kita tolong isi pengurus rumah makan. Lambat sedikit saja, kita semua tidak bakal lolos. Sin Chu bilang, Toh aku, kau perlu lolos terlebih dulu. Cui Hong pun bilang, dia telah tolongi kita, apa boleh kita tidak menolongi dia? Tanya San Bin keras. Justeru itu terdengar teriakan aneh dari Lok Tong San, kapan San Bin menoleh ke belakang, ia tampak si Tong Niagia Lim kun tengah mengangkat tubuhnya pengurus rumah makan itu, kedua tangan siapa telah tertelikung, setelah mana orang dilemparkan kepada satu perwira berpangkat Geo Chiang. Habis itu, Bong San lari memburu. Saking gusar dan mendongkol, San Bin berseru keras, hingga ia memuntahkan darah, habis mana ia pingsan, tubuhnya terjatuh ke belakang, Syukur Cui Hang lantas menyamber untuk dipeluki. Dengan tangannya yang sebelah lagi, Nyonya ini mainkan goloknya, untuk melindungi diri. Di waktu begitu, ia melupakan luka di pundaknya. Kuda putih lari terus, akan membuka jalan di antara serdadu-serdadu tukang panah itu. Di mana kuda sampai, orang lari menyingkir. Maka sebentar kemudian, kuda jempolan ini sudah meninggalkan jauh tentara negeri itu, malah Yang Chong Hai pun tidak sanggup mengejarnya, hanya ia penasaran dan menyayangi yang kuda itu dapat lolos. Akhirnya ia menjadi seperti nekat, ia siapkan panahnya, dengan mengertak gigi, ia menarik tali panah. Di saat itu, ia bersangsi pula, maka sejenak kemudian, kuda putih itu dan penunggangnya semua telah pergi jauh. Untuk beberapa ali, kuda itu kabur terus, sampai di jurusan timurnya terdengar suara tambur dan trompet tentara. I.S.N. Chu tidak ingin bertebu pula sama tentara negeri, ia tarik les kuda, untuk lari ke arah barat, hingga di lain saat mereka berada di mana tak ada seorang lain jua. Di sini kuda lari di jalanan gunung yang sempit, dan berliku-liku. Sampai di situ, lega hatinya Cui Hong, tetapi justru itu, ia seperti kehabisan semangat, hingga ia rasai tubuhnya lemah, tubuh itu bergoyang-goyang seperti hendak jatuh dari atas kuda. S.N. Chu lihat orang lelah, ia lantas memeluk. Ia sekarang melihat tegas darah di pundak nyonya itu, yang masih mengalir. Tidak ayah lagi, ia buka baju si nyonya, untuk di atas kuda juga mengobati lukanya itu. Sampai di situ, San Bin pun sadar dengan pelahan-lahan. Ia terkejut akan menyaksikan S.N. Chu tengah mengolah tubuh istrinya. Ia lantas sulur sebelah tangannya, guna merangkul istrinya itu, dengan hawa amarah naik, ia membentak. Eh, kau bikin apa? S.N. Chu terkejut akan mendapati orang bergusar. Dalam sesaat itu, ia lupa bahwa ia dandan sebagai satu anak muda. Cui Hong tertawa tiba-tiba. Ia kata, To'ako, kau bikin berisik apa? Dia adalah satu nona. Ia ingat halnya dulu In Lui, yang telah permainkan padanya, maka itu, setelah pengalamannya itu, ia lantas ketahui S.N. Chu adalah satu nona. S.N. Chu pun tertawa, terus ia kasih turun kopianya, hingga terlihat rambutnya yang bagus. Ciu ceo cu, untuk apa kau bercemburu? Ia pun menanya sambil tertawa. San Bin tahu ia kecele, ia jengah sendirinya, tetapi lekas ia mengaturkan maaf. Ketika itu matahari sudah doyong rendah ke barat, manusia dan kuda letih bersama. S.N. Chu lompat turun dari kudanya, ia membantui suami istri itu turun. Ia pun lantas periksa lukanya San Bin, kalau luka Cui Hong tidak mengenai urat atau tulang, luka itu tidak berbahaya, tidak demikian dengan ceo cu ini, jeriji tangannya Tong San membuatnya ia terluka parah. S.N. Chu lantas kasih ia makan dua butir pil siow yang siow ho antan dan menitahkannya dia beristirahat. Berselang lama juga, San Bin merasakan kesegarannya pulih sedikit. Ingat kepada lukanya, ia jadi sengit. Katanya, pernah aku berperang sama tentara Wat Zhu, sampai beratus kali, belum pernah aku terkalahkan sebagai ini. Sakit hati ini mesti aku balas. Cui Hong hiburkan suami itu. Mana gurumu? Kemudian San Bin tanya Nona I.E. Oleh karena kami mendengar kabar pemerintah bermaksud tidak baik terhadapnya, kami sengaja datang untuk menyambut padanya. Apakah dia tidak kurang suatu apa? Suhu sudah menyingkir sejak siang-siang. Sahut Sin Chu. Untukmu ia telah titipkan sepucuk surat. Nona itu lantas keluarkan surat gurunya itu. San Bin sambuti surat itu, untuk dibuka dan dibaca, habisnya, ia menghela nafas. Ah! Gurumu melarang aku menuntut balas. Apakah yang Tio Tan Hong tulis? Cui Hong tanya. Dia bilang di pesisir timur selatan keamanan tengah terganggu oleh perompak-perompak bangsa Kate, pendek, jikalau aksinya kawanan perompak itu tidak dicegah, mereka bisa menjadi bencana besar di belakang hari. Sahut San Bin. Karena ini ia menghendaki aku memecah sebahagian tentaraku, guna dipindahkan ke Kang Lam, untuk bekerja sama kawan sepaham di pesisir timur selatan itu untuk menentang pengaruhnya perompak-perompak bangsa Kate, pendek, itu. Inilah bukan pekerjaan gampang. Apakah yang sulit? Sin Chu menanya. Pertama-tama kita orang utara tidak bisa berenang. Jawab San Bin. Kedua kita telah lama bermusuh sama pemerintah, sekarang kita mesti bawa pasukan tentara melintasi tempat-tempat jagaan pemerintah, sulitnya bukan main. Ketiga, dengan begini apa kita bukan seperti juga membantu pemerintah si orang Shichu itu? Kau telah belajar silat, apakah kau anggap belajar berenang lebih sukar daripada belajar silat itu? Sin Chu tanya. Tentu saja belajar silat ada terlebih sukar. Sinona lantas tertawa. Kalau begitu, kesukaranmu yang pertama itu tidak beralasan. Ia berkata, siapapun tak bisa begitu dilahirkan lantas dapat berenang. Orang utara juga, satu kali dia sampai di selatan, dia bakal bisa berenang. Kita bisa belajar berperang di air. Dan tentang kesulitan tentara kita berangkat ke selatan. Cui Hang turut bicara. Untuk bisa melintasi tempat jagaan tentara negeri, baiklah kita atur supaya mereka menyamar sebagai pelbagai golongan penduduk, jalannya pun dengan berpencaran. Kita mesti masuk ke selatan dengan menyelunduk. San Bin tertawa. Kamu berdua membilang begini, aku jadinya tak seperti kamu kaum wanita. Ia kata, aku bukannya tidak mengarti maksudnya Tio Tan Hong, bahwa menolongi rakyat dari ancaman bahaya adalah tugas kita. Memang tidak dapat aku menampik. Aku hanya tidak puas kita keluarkan tenaga untuk pemerintah si orang Shichu. Pemerintahlah yang mesti tolong rakyat di selatan itu. Kalau sekarang kita yang menolongi, habisnya, pemerintah bakal melabrak musnah pada kita. Tetapi kau harus ingat, Tio Tan Hong sendiri tidak mengutarakan penasaran seperti kau ini. Berkata Cui Hong, Seng istri. Bicara perihal sakit hati, dia sebenarnya lebih membenci dan mendendam kepada pemerintah. San Bin memang mengarti soal itu. Baiklah. Katanya. Asal kita bisa pulang ke tempat kita, akan aku kerahkan tentaraku. San Bin bicara keras-keras, lukanya terasa sakit, maka ia menjadi lesu pula. Mari kita cari rumah penduduk, untuk menumpang menginap barang semalam. Cui Hong menyarankan. Tapi mereka berada di tempat pegunungan yang sunyi. Di situ di mana ada rumah orang? Seng Chu berniat mencari, tetapi ia khawatir untuk meninggalkan suami istri itu. Tengah mereka bingung, Seng Chu tiba-tiba mendengar suara kuda meringkik, lalu kudanya meringkik keras dan panjang, terus berjingkrakan dan lari. Itulah aksi kuda menyambuti suara bangsanya. Nona Ie menjadi haran. Tidak biasanya kuda putih itu menjadi binal. Ia memanggil, kuda itu tidak kembali. Terpaksa ia lari, untuk menyusul. Baru saja Seng Chu muncul di sebuah tikungan, sekonyong-konyong ia dengar bentakan terhadapnya. Bangsat bernyali besar. Kudanya Tio Tan Hang juga kau berani curi. Lalu bentakan itu disusuli satu serangan hebat dengan sebatang siantung, tongkatnya seorang suci. Seng Chu terkejut dan heran. Di bawah sinar rembulan, ia dapatkan si penyerang adalah satu paderi yang alisnya gompiok dan matanya besar, dan tongkatnya, yang panjang, besar umpama kata sebesar manggok. Untuk melindungi diri, terpaksa ia menangkis. Sebenarnya ia hendak menegur, guna meminta keterangan, apa mau, si paderi sudah lantas mengulangi serangannya dan, secara hebat sekali. Kali ini Nona Ie tidak berani menangkis, ia berkelit, tetapi justru ia berkelit, ia menjadi kena didesak paderi itu, yang bengis sekali, yang tak mau berhenti dengan dua kali serangannya itu. Ia melayani dengan tunjuki kegesitannya. Segera ia dapat kenyataan orang ada terlebih lihai banyak daripada lio yantaisu. Tanda petik. Toa suheng, dengar dulu aku. Akhirnya ia berseru setelah terdesak berulang-ulang. Ia pun heran sekali atas sikap keras dari paderi ini. Kau hendak omong apa? Membentak paderi itu. Ia lompat minggir. Lebih dulu daripada itu, ia sudah sampok pedang orang hingga pedang itu terlepas dan mental. Ah, kiranya kau muridnya Tio Tan Hong? Kemudian paderi itu berkata dengan nyaring sambil ia tertawa, sedang sincu berdiri tercengang saking herannya. Sungguh, satu jaman dengan satu jaman, orang menjadi terlebih pandai, maka kita dari tingkat terlebih tua harus mati karena malu. Sincu lompat untuk pungut pedangnya, setelah itu, ia awasi paderi itu, seorang berusia mendekati 60 tahun, mukanya merah segar, matanya sedang memeriksa tongkatnya, yang ujungnya bercacat bekas bentrok sama pedangnya. Paderi itu pun mengawasi ia sambil bersenyum berseri-seri, tidak lagi bengis seperti tadi. Sedang tak jauh dari mereka, ia lihat, kudanya kuda Chiaoya saya cuma tengah bergurau sama seekor kuda putih lainnya, yang segalanya mirip dengan kudanya itu, kecuali bulu putih di badannya kecampuran banyak titik-titik hitam. Chiaoya saya cuma menekuk sebelah kakinya di depan kuda putih itu, kepalanya digosok-gosoki, dan kedua kuda berbunyi tak hentinya. Mereka mirip orang yang ketemu sanaknya yang terdekat. Menyaksikan semua itu, Shin Chu ingat suatu apa. Itu waktu pulantas terdengar suara nyaring dari Chiu San Bin. Oh, kiranya Tiawim Tai Su. Shin Chu segera menoleh, ia dapatkan Chui Hang tengah mempepayang suaminya itu. Mereka rupanya menyusul karena ia tidak segera kembali. Tidak tempo lagi, ia bertekuk lutut di depan paderi itu seraya mengatakannya. Tanda petik. Supe Ok Chou, cucu muridmu Ie Shin Chu memberi hormat. Kau bangunlah. Berkata paderi itu, yang memang Tiawim Adanya, murid kedua dari Hian Kia Itsu, yang kesohor ilmu silap tongkatnya yaitu Tian Mo Tung Hoat, dan terhadapnya, Tio Tan Hang mesti memanggil Ji Yesu Pei, pemen guru yang kedua, sedang kuda putihnya itu adalah biangnya Chiaoya saya cuma, maka juga kedua binatang itu erat sekali perhubungannya satu dengan lain. Tanda petik. Siaw Teo Chu, kenapa kau terluka? Tiawim tanya San Bin. Kita diketpung musuh. Sahut Chui Hang, yang tuturkan jalannya pertempuran melawan rombongannya yang Chong Hei. Kiranya kamu juga sedang mencari Tio Tan Hang? Berkata paderi itu. Ia terus tertawa dan menambahkannya. Aku pun lagi cari dia supaya dia balaskan sakit hatinya dua bacokan ini. Ia robek jubah di betulan pundaknya yang kiri, akan mengasih lihat dua tapak bacokan yang bersilang. Luka itu telah ditempeli Kou Yo. Sin Cung heran sekali. Pantas suhu membilangnya hebat guakang dari Super Chou ini, dia terluka pundaknya begini hebat tetapi ia masih sanggup bersilap dengan dasyat sekali. Pikirnya, siapakah yang telah makan hati harimau dan nyalinya macan tutul? Maka dia berani memusuhkan Taisu? San Bin tanya. The Acu ini pun heran. Siapa yang membacok Taisu? Chui Hang bertanya. Mereka itu bukan melainkan memusuhkan aku. Menyahut Tiawim, Sengit. Mereka juga membinasakan ribuan penduduk di sepanjang pesisir timur selatan. Syukur untukku, tongkatku ini bukan tongkat sembarang, kalau tidak pastilah tubuhku juga telah tercingcang mereka itu. Dua lukaku ini ada luka bacokannya perompak-perompak Kate, pendek. Lantas Padri ini menuturkan hal ihwalnya. Ia memang gemar membelai perkara-perkara tidak adil, waktu ia dengar kabar perompak Kate, pendek, di pesisir timur selatan mencelakai rakyat, yang mereka garong dan bunuh-bunuhi. Ia lantas pergi ke Ciat Kang, di kota Taisiu, untuk membantu pasukan sukarela rakyat. Dalam satu pertempuran besar, tentara rakyat itu kena dikalahkan, sebab jumlah mereka hanya beberapa ratus. Tetapi perompak Kate, pendek, 3.000 jiwa, benar musuh banyak yang terbinasa. Nasa tapi pihak rakyat sendiri menderita kerugian separuhnya. Ketika Tia Win melindungi pemimpin pasukan, Yap Chong Liu dan Teng Bo Cic, dalam pergumulan, dua kali ia kena terbacok. Demikian ia peroleh luka-lukanya itu. Sampai di situ Ie Sin Chu mengatakan bahwa gurunya sudah berangkat ke Tai Lie. Tentulah dia berniat mengundang Toa Suheng turun gunung. Tia Win mengutarakan dugaannya. Katanya dia hendak memberi selamat hari ulangnya Toa Suheng. Kata Sin Chu. Ah, aku sampai lupa. Seru Tia Win seraya ia ketok kepalanya sendiri. Memang tahun ini suhu memasuki usia 80 tahun? Ia tertawa dan menambahkan. Memang nampaknya Tan Hang si bocah hendak menyingkirkan diri dari dunia ramai tetapi sebenarnya hatinya panas bergolak. Dia melebih aku dalam hal gemar mengurus segala peristiwa tidak adil. Begitulah pernah dia menulis surat kepada Yap Chong Liu menganjurkan Chong Liu berserikat bersama San Bin dan lain-lain. Rombongan Sukarlah lagi di Soatang. Sekarang dia pergi memberi selamat kepada Suhu, mestinya dia ada mengandung lain maksud pula. Aku lihat, paling lambat lain tahun, dia pasti akan sudah kembali ke Kang Lam. Sin Chu mengangguk. Ia lantas tanya lukanya San Bin. Setelah makan obatmu, aku merasa baikan. Sahut Kim Toa Ceo Chu sambil tertawa. Dan setelah mendengar penuturan Tai Su barusan, aku jadi semakin gembira. Aku percaya lukaku ini tidak bakal jadi hebat. Mendengar pembicaraan itu, Tiawim tegur dirinya sendiri. Lihat, bagaimana aku tolol. Katanya, seharusnya kamu beristirahat. Di mana ada tempat beristirahat di sini? Cui Hang tanya. Di kaki gunung sana ada rumahnya seorang pemburu, ia ada orang sendiri. Menyahut Tiawim. Mari kita pergi ke sana. San Bin bertiga akur, maka Tiawim lantas jalan di depan. Sin Chu membantui Cui Hang yang memperpayang suaminya untuk naik atas kuda putih, yang Nona Ie telah panggil datang. Baru saja kuda mereka bertindak, tiba-tiba San Bin pesan Sin Chu. Nona Ie, tolong kau meninggalkan tanda untukku. Setiap kira-kira sepuluh tindak, bikinlah tanda itu di batang pohon. Tanda apakah itu? Sin Chu tegaskan. Jip Goat Siang Kiai serta satu toya besar. Sahut San Bin. Jip Goat Siang Kiai ialah sepasang bendera dengan lukisan matahari dan rembulan. Mendengar itu, Sin Chu ingat apa-apa. Bukankah tanda untuk Pit Keng Tian? Ia tanya. Benar. Maksud perjalananku ini kecuali untuk memapak gurumu juga sekalian untuk mencari orang sipit itu, adalah niatku untuk kita menggabungkan diri. Dialah adik angkatku. Tai Su, dialah seorang gagah, yang polos, dia sama tabiatnya sama Tai Su. Tidak enak Sin Chu mendengar disebut-sebutnya Pit Keng Tian. Setahu kenapa, ia merasa sebal terhadap orang itu dan romain orang yang kasar seperti berpeta di depan matanya. Tia Wim Tai Su sebaliknya gembira sekali dan ia menanyakan San Bin tentang orang sipit itu. San Bin beritahu siapa orang itu. Haha, kiranya dia puteranya Pit Su Hoan. Berkata si paderi sambil tertawa, dengan begitu, dia harus memanggil si Yesyok kepadaku. Tanda petik. Si Yesyok. Iyalah paman. Karena di masa hidupnya, Pit Su Hoan bersahabat rat sekali dengan Tia Wim. Paderi ini pun girang sekali mengetahui putera sahabatnya telah menjadi Toa Liyongtau, kepala dari orang-orang kosen di lima provinsi utara. Mereka berbicara sambil berjalan, tak lama lewatlah mereka di sebuah tikungan dari mana lantas terlihat sebuah rumah. Tanda petik. Si Yesyok. Berkata Tia Wim. Lu kamu ini, dikata berat tidak berat, dibilang enteng tidak enteng, mungkin kau perlu beristirahat beberapa bulan karenanya. Kebetulan untukmu untuk singgah di sini, cuan rumahnya mengerti ilmu ketabiban. Baru Tia Wim berkata begitu, tiba-tiba terlihat sinarobor di kaki gunung, dari mana tertampak satu penunggang kuda sedang lari mendaki. Hebat ilmunya orang itu menunggang kuda. Berkata Huo Shio ini kagum. Dan kudanya pun jempol. Saudara Chiu, coba lihat, adakah diapit keertian? Sin Chiu berpaling dengan cepat. Yang Chong Hai. Ia mendahulukan berkata. Dengan matanya yang celi, ia sudah lantas mengenali penunggang kuda itu. Yang Chong Hai yang mana? Bertanya Tia Wim. Apakah dia Yang Chong Hai si jago pedang dari Sucoan Barat? Dialah Tai Iwe e Chong Kuan Yang Chong Hai. Cui Hang menyahuti. Dialah si bangsat anjing Yang Chong Hai yang telah melukai aku. Memang jempol kudanya Yang Chong Hai itu, yang ada kuda dari istana. Dengan menunggang kuda ia mencoba mengikuti jejaknya Ie Sin Chiu dan ia dapat menyandak di tempat ini. Ia sudah lantas angkat tinggi obornya untuk memandang ke depan. Tiba-tiba saja ia tertawa lebar. Chiu Chiu, kau kiranya masih ada di sini? Ia berkata nyaring. Aku si orang si yang hendak menawan kau, Chuan Yang Mulia. Ie Sin Chiu lantas menghunus pedangnya, sedang San Bin tidak sahuti orang. Kau serahkan bangsat itu padaku. Berkata Tia Wim, dengan suaranya dalam. Kau lindungi saja Chiu Chiu. Habis berkata, dengan tiba-tiba paderi ini berseru keras, tubuhnya pun mencelat maju. Begitu ia menginjak tanah, tongkatnya menyamber kaki kudanya Chong Hai. Kuda itu lihai, dia kaget dan berlompat. Chong Hai menjadi gusar sekali, dengan obornya ia menimpuk. Tia Wim melihat datangnya obor itu, ia menyampok. Maka bagaikan seekor ular api, obor itu terpental jauh beberapa tombak. Luar biasa gesitnya paderi ini, menyusuli tangkisannya itu kepada obor. Ia sudah lompat maju pula, untuk mengulangi serangannya kepada Chong Kuan dari istana kaisar itu. Chong Hai empat turun dari kudanya, setelah itu dengan pedangnya ia membalas menyerang dengan jurusnya ular berbisa memuntahkan bisanya. Sungguh lincah. Si paderi memuji menyaksikan kegesitan orang. Ia menangkis dengan keras, hingga pedang dan tongkat beradu dengan nyaring, orangnya pada mundur sendirinya. Siapa kau? Chong Hai tanya sambil membentak. Akulah melaikat Hang Mo Tian Chun yang biasa mengempelang anjing jahat. Sahut Tia Wim. Kau bocah tidak punya malu, kau berani sebut dirimu satu jago pedang, mari kai i coba 300 kempelangan tongkatku. Jawaban itu dibarengi dengan serangan bertubi-tubi. Yang Chong Hai menjat repot sekali. Ia tidak mau keras melawan keras, ia terpaksa menggunai kelincahannya, kelit sana dan kelit sini, berlompatan, baru setelah dapat ketikannya, ia mencoba membalas menyerang. Mereka bertempur sekian lama, Tia Wim tidak dapat segera merobohkan lawan, ia menjadi sibuk sendirinya, karena ini ia menjadi sengit, ia berkelahi dengan hebat sekali, hingga tongkatnya bergerak bagaikan olah renaga keluar dari gunanya. Atau hari mau kelaparan turun dari gunung. Yang Chong Hai terpaksa men mundur, sambil mundur ia terus menutup dirinya. Saban-saban ia berhasil melenyapkan ancaman bahaya tongkatnya si paderi yang ia tidak kenal itu, yang ia heran ada demikian kosin. Ia sincu menyaksikan itu pertempuran, ia mengerutkan keningnya, ia masgul. Heran kenapa supakchou tidak insaf bahwa orang tengah menungkuli dia. Ia kata dalam hati kecilnya. Kenapa supakchou menjadi demikian sembrono? Coba guruku yang lagi bertempur, tidak nanti ia sudi memberikan ketika begini kepada yang Chong Hai. Memang di antara murid-muridnya Hian Kia Itsu, Tia Wim adalah yang paling kuat tenaganya tetapi paling rendah ilmu silatnya, dibanding sama Tio Tan Hong, keponakan muridnya, dia masih kalah. Dengan kepandaiannya itu, kalau Tia Wim berkelahi dengan sabar, ia masih dapat mengimbangi yang Chong Hai, sekarang ia menhantam kromo, sedang juga sebelah lengannya sakit, selewatnya 30 jurus, gerak-gerakannya menjadi kendor sendirinya. Yang Chong Hai pun, telah kasih dengar tertawanya yang dingin. Aku kira siapa orangnya yang dapat menggunai ilmu tongkatian mau tung hoat begini lihai, kiranya supai dari Tio Tan Hong. Ia berkata, mengecek. Sayang dia ada bagaikan kerbau dongkul, sama sekali dia tidak mengarti rahasianya ilmu silat yang luhur. Kau sabar. Maukah kau aku berikan petunjuk? Ah, tidak seharusnya kau menyapu secara begini. Tidak tepat kau menggunai tenagamu. Chong Koan ini hendak mengundang hawa amarah orang dan ia berhasil. Tia Wim kena dibikin panas hatinya, hingga ingin dia menghajar mampus lawannya ini dengan satu kali kemplang saja. Adalah pantangan orang lihai untuk bertempur dengan hati bergusar dan Tia Wim sudah kena langgar pantangan itu. Ia masih menyerang dengan hebat akan tetapi ilmu silatnya mulai kacau. Yang Chong Hai tertawa terbahak-bahak menampak perubahan lawannya ini, sekaranglah ia mainkan pedangnya secara dasyat, untuk memulai serangan pembalasannya, hingga pedangnya jadi berkelebatan bagaikan biang lala. Tia Wim lantas menjadi repot, dari pihak menyerang, kontan ia menjadi pihak yang membela diri. Sin Chu goncang hatinya menyaksikan perubahan itu. Ia ingin maju, untuk ia membantui, ia cuma beringin tapi ia tidak berani mewujudkan itu. Tia Wim berderajat lebih tinggi, kalau ia maju, ia khawatir supaya chow itu merasa tersinggung keangkuhannya. Terpaksa ia berdiri mengawasi dengan tajam, sebelah tangannya ditaruh di gagang pedangnya, tangan yang lain menyiapkan tiga potong kim hoa, senjata rahasianya itu yang bermodel bunga emas. Ia memikir untuk membantu dengan senjata rahasia tetapi inipun ia masih sanksikan. Justeru itu terdengar meringkiknya si kuda putih. Ada orang jahat men gila. San Bin berseru. Sin Chu menoleh dengan cepat, hingga matanya kabentrok sama aksinya tayyian si orang Kate, pendek, kecil yang lincah. Entah kapan datangnya dia, tahu-tahu dia muncul dari belakangnya sebuah batu besar, dari situ dia menyiapkan busur pelurunya, untuk membokong San Bin, dia dipergoki si kuda putih, yang terus meringki. Karena ini, dia berbalik mengincar kuda putih itu. Tanda petik. Sin Onaiyeh menjadi gusar, lantas saja ia menimpuk, bukan kepada Chong Hei, hanya kepada si orang Shi Tai itu. Bahkan ia menyerang tiga kali saling susul. Bunga emas yang pertama berhasil mematahkan busurnya tayyian, karena busur menjepret, tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Bunga emas yang kedua menyambar ke kepala, tayyian masih sempat berkelir tetapi tidak urung rambutnya kena terbabat, hingga kulit kepalanya lecep. Dalam takutnya, ia jatuhkan diri, untuk bergulingan di tanah. Dengan caranya ini ia dapat menolong jiwanya, sebab bunga emas yang ketiga lewat tepat lagi lima dim dari batok kepalanya. Sin Cung masih hendak mengulangi serangannya dengan bunga emas kepada tayyian si tayyian atau pahlawan raja kelas tiga. Tatkala ia dengar suara kuda yang dilarikan keras ke arah mereka, ialah ke arah tayyian yang bergulingan terus ke kaki bukit. Ia lantas melihat satu penunggang kuda yang tubuhnya besar dan kekar. Sesampainya di dekat tayyian, orang itu lompat turun dari kudanya, tanpa ayah lagi, dia depaksi orang si tayyian. Tayyian masih sempat berkelit, hanya di lain saat, dia sudah lantas kena dibekuk orang bertubuh besar itu. Pithian tei di sana? Menanya San Bin sambil berseru, agaknya ia girang sekali. Ciu to aku? Orang itu membalasi. Ia memberi penyahutan kepada San Bin tetapi tangannya tak berhenti bekerja. Dengan keras ia mencekek lehernya tayyian, hingga dia ini mengeluarkan teriakan tertahan, lalu tubuh orang dilemparkan ke dalam jurang tanpa tayyian dapat membuka suara pula. Yang Chong Hai sedang menang di atas angin ketika ia dapat lihat perbuatannya si orang sipit itu, yang dalam segebrakan saja dapat merobohkan tayyian yang lincah. Ia menjadi terkejut. Ia lantas berpikir. Di sini ada Pit Keng Tian, Tia Wim Huo Shio dan Ie Sin Chu, kalau mereka bertiga mengepung aku, inilah berbahaya. Kalau kita berkelahi satu sama satu itulah lain. Sebagai seorang yang berpengalaman dan pandai berpikir, ia lantas desak Tia Wim Huo Shio, begitu padari itu mundur dengan terpaksa, ia pun lompat mundur, untuk terus memutar tubuhnya, guna mengangkat kaki. Tia Wim mendongkol bukan main, ia menantang sambil menjerit-jerit tanpa ada fadahnya, sebab Chong Hai menyingkir terus, malah dengan naik atas kuda istana yang jempol itu, sedetik kemudian dia sudah menghilang di kaki gunung. Pit Keng Tian sudah lantas datang pada mereka. Ia dan Tia Wim pernah bertemu, mereka kenal satu dengan lain, hanya sebagai kenalan baru, mereka saling mengagumi. Pit Hian Tue, kira bagaimana kau bisa datang kemari? San Bin menanya. Aku dengar kabar to aku datang ke selatan, aku girang bukan main. Sahut Toa Liong tahu itu. Melainkan aku menyesali yang tak dapat aku siang-siang datang menyambut. Karena itu aku telah utus lebih dulu kepada Pit Goan Kiong. Apakah to aku telah bertemu dengannya? Ya. Sahut San Bin, yang tapinya berduka. Kali ini kita nampak kerugian tak sedikit. Jangan berduka, to aku. Keng Tian menghibur. Kecuali beberapa orang, yang lainnya telah berhasil aku menolonginya. San Bin Girang mendengar keterangan ini. Kira bagaimana Hian Tue menolonginya? Ia tanya. Aku datang cepat sekali bersama 13 cacu lainnya. Menjawab Keng Tian. Kebetulan kami bertemu sama pasukan negeri. Kita lantas bertempur. Di dalam tentara negeri itu ada loe tongsan yang liahai sekali, yang lainnya tak dapat menentangi kami. Tongsan tahu diri, ia sudah lantas mundur. Karena itu sebagian besar saudara-saudara yang tertawan pasukan negeri itu dapat kami bebaskan. Aku dengar to aku menyingkir ke jurusan ini, aku lantas menyusul kemari. Bagaimana dengan si pengurus rumah makan yang tua? Dia pun telah dapat ditolongi. Bagus. Bagaimana dengan Beng Tian Seng? Dia muridnya Kue E Long Hiong. Dia terluka parah, dia dimasuki ke dalam kerangkeng, tongsan sendiri yang jaga padanya, dia tak dapat ditolongi. Sahut Keng Tian pula. San Bin menjadi berduka, berduka tercampur girang. Ia berdiam. Keng Tian tertawa besar. Asal kita dapat bersatu, negara Beng pun bakal dapat kita rampas. Kata dia. Jadi bukannya cuma satu Beng Tian Seng. San Bin masih berdiam. Sin Chu dengar suara Jumawa itu, tak senang hatinya, ia sudah hendak membuka mulutnya, syukur ia lantas dapat menguasai diri. Justeru itu matanya Keng Tian melihat si Nona Ie. Ah, Nona Ie, kita bertemu kembali. Katanya sabar. Sungguh kita berjodoh. Kali ini kau toh memasuki ikatan kita, bukan? Tia Win mengawasi Sin Chu, ia tertawa. Lagi-lagi satu Nona menyamar. Katanya. Kau miripin Lui dulu hari itu. Apakah senjata rahasia kau ini dia yang mengajarinya? Keng Tian tidak puas yang Tia Win menyelak bicara, tetapi ia dapat bersabar sampai si Nona sudah menjawab paderi itu. Ia kata pula dengan sabar seperti tadi. Apakah Nona telah tanyakan gurumu tentang peta bumi itu? Itulah peta bumi yang mengenai kepentingan negara. Sin Chu menyahuti dengan dingin. Ia tanya. Mana lebih perlu, merebut negara atau menolongi rakyat jelata? Ditanya begitu, Keng Tian melengat. Apakah artinya pertanyaan ini? Ia balik menanya. Benar. Tia Win menyelak pula. Perkataannya Sin Chu cocok dengan suara gurunya. Tan Hang menghendaki kamu lebih dulu menolongi penduduk di pesisir timur selatan. Di sana itu selama yang belakangan ini perompak-perompak bangsa Kate, pendek, ada sangat mengganas. Apakah kau tidak ketahui itu? Perompak-perompak Kate, pendek, itu adalah penyakit di kulit belaka. Sahut keng Tian. Sekalipun kurap, jikalau tidak lekas diobati, penyakit itu bisa meremit menjadi berbahaya. Kata Tia Win pula. Laginya belum tentu itu hanya penyakit kurap. Saudara Pit, aku baru kembali dari Tai Chi U, hendak aku menjelaskan kau tentang perompak bangsa Kate, pendek, itu. Ah, keadaan di sana sungguh hebat dan mengenaskan. Ia berhenti sebentar, lalu ia ketok kepalanya yang gundul. Kau lihat, bagaimana aku tolol. Chi U, Chi U dan istri perlu beristirahat. Mari kita kembali dulu ke rumahnya pemburu itu. Pikiran ini lantas diwujudkan, maka sebentar lagi mereka sudah berada di dalam rumah si pemburu yang dimaksud itu. Xin Chu mengatakan letih dan ngantuk, ia pergi beristirahat lebih dulu. San Bin dapat menguatkan hati, ia duduk pasang ngomong sama Tia Win dan Keng Tian, membicarakan urusan perompak bangsa Kate, pendek. Suara mereka itu membuat si nona Ie sukar pulas. Pitla Ote. Berkata Tia Win, suaranya keras. Asal kau tiba di pesisir timur selatan itu dan dapat melihat keadaan di sana, tidak dapat tidak perutmu pasti meledak dan matamu tentulah pecah dan rambutmu bangun berdiri. Kawanan perompak itu bukannya manusia lagi, mereka main bunuh orang atau menawan, tapi yang paling hebat, sekalipun anak-anak kecil mereka bunuh juga. Di waktu mereka menganiaya, mereka dapat bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Sayang di malam yang aku menyaksikan kekejaman mereka, aku datang terlambat, benar aku bisa lambrak mereka tetapi anak-anak itu tidak dapat ditolong lagi. Karena itu untuk beberapa malam aku tidak dapat tidur pulas. Perompak itu, Saban habis membajak, lantas kabur pula dengan bawa rakyat yang diculik, sedang yang lain mereka bunuh dan wanitanya diperkosa. Di waktu mau pergi, mereka main membakar kampung. Coba bilang, Laut E, siapa saja yang bersemangat, bisakah dia diam saja? Kau sendiri, apakah kau bakal kerahkan pasukanmu atau tidak? Kengtian berdiam, hatinya berpikir. Mengerahkan pasukan, itulah tentu. Sahutnya kemudian. Hanya, Paman Tiawim, di bahagian apakah liahainya kawanan perompak itu? Apakah di antara mereka ada yang liahai ilmu silatnya? Sebelumnya bertindak, kita harus ketahui diri sendiri dan mengenal mereka itu. Kawanan perompak itu biasa memecah diri dalam rombongan-rombongan kecil, kalau mereka bergerak, nampaknya mereka bukan gerombolan belaka. Menyahut Tiawim. Mereka pergi ke segala tempat yang mereka suka. Tentara negeri menjaga masing-masing wilayahnya, mereka tidak merintangi. Jadinya perlawanan mengandalkan saja pada pasukan sukarela rakyat, yang tidak terpimpin sempurna. Inilah ruginya pihak kita. Kawanan perompak itu ada punya golok buatannya sendiri yang tajam luar biasa, terutama di waktu bergumul, pihak kita tidak dapat mempertahankan diri. Maka itu aku anggap, kita mesti punya pasukan yang terlatih, seperti pasukanmu itu. Tentang ilmu silat, kawanan itu mengarti yudo dan kendo. Yudo mirip dengan silat tangan kosong tai kekun kita. Kendo ialah ilmu pedang, yang beda dengan ilmu pedang kita. Kabarnya ahli yudo dan kendo mereka dibagi dalam sembilan dan. Pernah aku mengalahkan dua musuh dari tingkat dan kelima, dengan dan kesembilan, belum pernah aku bertemu. Keng Tian kembali diam berpikir. Kalau begitu, berkata San Bin. Tidak peduli kawanan perompak itu lihai sekali, tidak dapat kita tidak pergi ke sana. Tiawim Taisu, kudamu dapat lari keras, kau saja yang menolongi membawa engcian serta suratku ke pesanggerahanku di luar kota Ganbunkuan, untuk menitahkan mereka itu nyelusup masuk ke sini, guna berkumpul di Giao, Chiat Kang. Aku percaya itu waktu lukaku tentu sudah sembuh, nanti aku yang pimpin sendiri kepada mereka itu. Untuk menjaga pesanggerahan, cukup dengan meninggalkan satu atau dua per sepuluh. Baik. Jawab Tiawim, setuju. Kau, Pit Hyante. Pasti aku akan turut. Sahut Pit Keng Tian. Cuma satu hal harus didamaikan dulu. Apakah itu? Menurut katamu tadi, rakyat sukarela dan badan keamanan setempat di pesisir timur selatan itu bekerja sendiri-sendiri, inilah tidak bagus. Berkata Keng Tian. Aku pikir perlu kita angkat satu pemimpin dan orangnya ialah Chiu To'ako yang paling tepat, hanya tak tahu kita bagaimana dengan Yap Chong Liu dan Teng Bo Chit, mereka akur atau tidak. Untuk aku, siapa menentang perompak, aku turut padanya. Berkata Tiawim. Maka juga, siapa menjadi pemimpin, itulah bukannya soal. Bukannya begitu. Keng Tian tertawa. Dalam urusan peperangan, tanpa pemimpin, itulah tak dapat. Bukankah kita bukan cuma untuk membasmi perompak saja? Tidakkah demikian, Chiu To'ako? Memang ular tanpa kepala tak dapat jalan, inilah benar. Kata pula si Padri. Hanya soal siapa mesti jadi kepala, aku tidak tahu. Pemimpin itu mestinya Chiu To'ako. Keng Tian tegaskan. Siapa tidak tahu nama besar dan pengaruhnya Kim To'o Che'o Chu? Tidak, Hian Teh. Berkata San Bin. Mengenai kepintaran, kau menang banyak daripada aku dan kau juga To'a Lyong Tau dari lima provinsi utara. Bukankah semua orang rimba hijau dan pelbagai perkumpulan telah mendengar kau? Maka kaulah yang mesti jadi pemimpin. Aku menjadi To'a Lyong Tau karena orang sudi menjunjung aku. Keng Tian masih menolak. Di samping itu, To'ako bersama, mana dapat aku melewati kau? Laginya, Yap Chong Liu dan Teng Bo Chit ada terlebih berpengaruh daripada aku. Melihat orang saling tolak, Tia Wim tertawa. Kamu bukan bakal jadi raja, kenapa kamu main saling dorong? Katanya. Menurut aku, Pit Hian Teh, kau terlebih tepat. Bukankah kau Tuan Rumah dan Chiu 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 tetamu? Tentang Yap Chong Liu dan Teng Bo Chit, mereka telah nyatakan padaku, baik Chiu To'ako atau Pit Hian Teh, pasti mereka akan menjunjungnya. Pit Hian Teh, sekalipun kau menjadi raja, Tia Wim akan tunjang padamu. Padri itu tertawa, begitu juga San Bin dan Keng Tian. Mereka berdua kagum untuk kepolosannya padri ini. Di akhirnya Sin Chiu di dalam kamar dengar Keng Tian menerima baik kedudukannya. Ia masgul sekali. Ia tak puas dengan suara kaku dari orang sipit itu. Tapi ia berpikir. Dia beroman kasar, siapa tahu, dia bisa berpikir. Terang dia ingin menjadi kepala tetapi dia berpura-pura. Dia suka menjadi kepala penentang perompak, ini ada baiknya juga. Kemudian terdengar pula suaranya Tia Wim, yang mengatakan hendak berangkat besok, sebab pertolongan sangat penting. Ia pun menganjurkan Keng Tian berangkat lebih duluan ke Tai Chiu bersama rombongannya. Tindakan untukku tidak ada sedemikian sederhana, saudaraku yang baik. Berkata Keng Tian. Pertama, sepulangku ke Soateng, aku mesti panggil berkumpul semua Tiong Tau dari pelbagai penjuru, kita mesti berapat dulu, lalu setelah itu aku mesti cari pengganti, untuk mewakilkan aku. Tidak dapat aku meninggalkan kedudukanku dengan begitu saja. Tidak dapatkah kau mengirim orang saja untuk menyampaikan segala titahmu. Dalam urusan begini mana bisa kita main wakil-wakilan? Keng Tian tertawa pula. Tapi usaha melawan perompak di Tai Chiu penting sekali. Tia Wim mendesak. Kita mesti kirim utusan untuk mengasih kabar, supaya mereka tidak keburu runtuh, sebaliknya, agar mereka dapat semangat. Habis, siapakah yang pergi? Menanya San Bin. Ia tertawa. Aku, sahut Cui Hong, kau perlu merawat to aku, mana dapat kau pergi? Tia Wim tak akur. Keng Tian pun bersangsi, sampai tiba-tiba terdengar suara nyaring. Aku yang pergi. Itulah suara Ie Sin Chu, yang terus muncul. Keng Tian mengawasi, sinar matanya bentrok sama sinar mati si Nona, hatinya lantas berpikir. Memang baik sekali kalau ia dapat mendampingi aku dan membantu. Bagus. Tia Wim pun tertawa lebar. Ah, kenapa aku tidak ingat kau, Nona kecil? Kau suka pergi, tak ada yang terlebih baik. Keng Tian disadarkan tertawanya paderi itu. Ia lantas mendapatkan Ie Sin Chu mengawasi ia dengan sinar mati dingin. Si Nona juga lantas berkata dengan sabar. Pito Ali Yong Tau, silahkan kau tulis suratmu untuk pemimpin penentang perompak di Tai Chi U itu, supaya mereka dapat ketahui bala bantuan segera bakal tiba. Aku segera berangkat ke sana. Cuan rumah bukan pemburu biasa, ia mengarti ilmu tabib, maka itu, ia sedia perabot tulis, mendengar perkataan si Nona, ia lantas siapkan perabotnya itu di depan Keng Tian, siapa sebaliknya terus menyapu semua orang, hingga ia dapat tahu mereka itu tengah memandangi si Nona. Sin Chu bersikap tenang, wajahnya membuat orang menghormati dia. Juga Keng Tian merasa menyayangi dan mengaguminya. Ia berpikir, dia satu wanita dan masih muda sekali, dia berani pergi ke tempat ribuan li untuk membawa surat, dia tak takut memasuki daerah harimau dan serigala, apa kata denganku satu laki-laki? Mustahil aku mesti kalah daripadanya. Pikiran ini menyadarkan ia bahwa keliru untuk mengharap si Nona nanti terus mendampingi padanya. Ketika ia memandang pula Nona itu, matanya kebenteroh pula sama sinar matu bagaikan pedang dari Nona itu, lekas-lekas ia tunduk, mukanya pun dirasakan panas. Dengan lekas ia menulis suratnya. Pitlao Teh, kau juga perlu menulis dua surat untukku. Tiawim minta. Untuk siapa? Satu untuk Yap Chongliu, guna mengasih tahu bahwa aku pergi ke Kuangwa buat mencari bala bantuan, agar hatinya tetap, yang satu pula untuk seorang tukang perahu di Tiangkang. Keng Tian heran. Seorang tukang perahu? Ia menegaskan. Sin Chu Asing di sana, ia mesti dapatkan satu penunjuk jalan untuk dapat bertemu sama Chongliu. Tiawim mengasih keterangan. Tukang perahu itu bernama Tio Hek, tinggalnya di Cengkeng. Dia ditugaskan Chongliu untuk jadi penghubung. Kau tulis bahwa Nona ini ada muridnya Tio Tan Hong, keponakan muridku itu, dan minta ia melayaninya baik-baik. Keng Tian tidak menanya lagi, ia tulis pula dua pucuk surat itu. Justeru itu Fajar sudah menyingsing. Orang sebenarnya tak tidur tapi mereka tak merasakan tuk, malah Sin Chu, setelah simpan surat-suratnya, lalu memberi hormat kepada kawan-kawan itu. Ia pun kata, Terima kasih, Pito Aliong Tau. Terima kasih, Ciu Cucu dan Sub Beocou. Aku berangkat lebih dulu. Kau berangkat sekarang juga? Keng Tian tanya, heran. Ya. Sahut si Nona. Mencari bala bantuan ada seperti menolong bahaya kebakaran. Sekarang langit sudah terang tanah, aku hendak tunggu sampai kapan lagi. Orang lantas antar si Nona keluar di mana dia lompat naik atas kuda putihnya, maka di lain saat ia sudah lenyap di jalanan yang masih remang-remang. Ia menuju ke timur. Keng Tian merasa sayang tapi tak dapat ia membuka mulut untuk menjegahnya. Dua hari kemudian, tibalah kuda Chiaoya Sayacuma dan penunggangnya di tepian sungai Tiangkang, di mana air sangat lebar dan luas, hingga ujungnya bagaikan nempel sama langit. Gelombang pun mendampar-dampar. Menyaksikan kebesaran alam itu, terbuka hatinya Sin Chu hingga tanpa merasa ia bernyanyi pelahan. Ia pun jadi ingat halnya dahulu hari Tio Suseng dan Chu Goan Chiang melakukan peperangan yang memutuskan di sungai ini, ia menjadi terharu sendirinya. Di hari kedua setelah itu, Sin Chu sampai di Cengkang. Ia menuju langsung keluar kota timur, untuk mencari Tio Heksi tukang perahu. Ia berhasil menemuinya dengan gampang. Bukan menggirangnya tukang perahu ini menerima suratnya Tio Wim Huo Siyo. I.S. Yang Kong, kau datang di saat yang tepat. Ia berkata. Ia memanggil Siang Kong Tuan Muda karena Sin Chu tetap dandan sebagai seorang pemuda. Sepanjang pesisir Tai Chu baru saja didatangi dua rombongan baru perompak-perompak bangsa Kate, pendek, itu dan keadaannya tentara rakyat sedang terancam. Benar bala bantuan masih belum sampai tetapi surat ini, kabar dari Pito Ali Yong Tau, pastilah akan merupakan obat penenang hati mereka. Asal pasukan kita mendapat semangat maka tak usahlah kita berkhawatir lagi. Lantas Tio Heksi siapkan perahu kecilnya, untuk mengantarkan pembawa surat ini. Kuda putih ditunda di rumahnya tukang perahu ini lantaran binatang itu tidak dapat dinaiki ke dalam perahu yang kecil itu. Pandai Tio Heksi memegang kemudi, kendaraannya itu laju pesat sekali. Sin Chu berdiri di kepala perahu, matanya memandang ke depan. Kembali ia merasakan hatinya terbuka. Terima kasih telah menonton!